Pedang Inti Sjilid 4. Di atas kereta, Hoa Seng berpikir. Ia merasakan bahwa pengalamannya itu hari dan malam bagaikan impian belaka. Ia memikirkan tak hentinya, kenapa Raja ketahui tentang diriku? Kenapa dia tahu aku bisa mengobati penyakit? Kenapa kedua dayang tadi membilangnya aku seharusnya mesti menjadi seorang laki-laki yang cakap tampan apakah hartinya itu mesti diam-diam. Ia melirik kedua dayang itu, justru mereka pun lagi mengawasi ia seraya bersenyum secara aneh. Selagi Hoa Seng berpikir keras itu, tiba-tiba ia mendengar suara angin berdesir di arah belakangnya. Dengan lekas ia berpaling, atau ia menjadi terkejut. Tidak ayah lagi, ia menyambar les kuda dari kusir, ia mengedut dengan keras, atas mana keempat ekor kuda itu, yang semua ada kuda pilihan dari istala Raja Nepal, lantas kabur. Pada itu Hoa Seng menambah sama cambuknya. Karena kuda lari bagaikan terbang, penumpang-penumpangnya menjadi duduk tak tetap di atas kereta itu. Itulah Timotato yang mengasih dengar suara angin, yang telah menyusul mereka dengan lari keras sekali. Sembari lari terdengarlah suara tertawanya yang aneh. Makin lama, ia menyusul makin dekat. Sebentar kemudian, mendadak keempat ekor kuda meringki keras, tentu kaki mereka pada berdeku. Luar biasa cepat, Timotato sudah dapat menyandak, tangannya menyambar kereta itu, begitu lekas dia mengerahkan tenaganya, kereta itu kena ditahan, kudanya lantas roboh kakinya, tak dapat binatang itu maju walaupun hanya satu tindak. Apakah perkataanmu tak dianggap polahmu Hoa Seng tanya, membentak? Timotato tertawa. Aku bilang aku tidak campur tahu urusan di benteng tua katanya. Sekarang, sekeluarnya dari benteng tua itu, maka aku mesti mencampurinya tahu ia lantas memegang kereta, untuk menarik sambil mengejut tubuhnya, dari itu dalam sejenak ia sudah berada di atas kereta. Hoa Seng menghunus pedangnya, dengan lantas ia menikam dadanya Bapak Daud. Ia menggunai tipu silat likong memanah batu, dengan kesebatan luar biasa, Timotato mengulurkan dua jari tangannya. Ia menggunai tipu silat burung hang mengangguki kepala, dengan gerakannya itu ia hendak merampas pedang penyerangnya itu. Hoa Seng tidak sudi menyerahkan pedangnya, dengan mengibas, ia membabat kedua jari tangan orang. Tidak mengecewakan Bapak Daud menjadi jago dari seluruh Harabia, sambil berkelit, ia ayun tangannya untuk menangkis, berbareng dengan mana, tangan kirinya menggempur hingga pedangnya Hoa Seng kena disampok mental. Ia tidak berhenti sampai di situ, dengan tangan kanannya, dengan dua jerijinya, ia menyambar ke matanya lawan itu. Hoa Seng mesti mundur untuk mengelakkan serangan itu, karena mana ia membuatnya kedua dayang menjadi kaget hingga mereka menjerit ketakutan karena tubuh mereka kena terlanggar. Tubuhnya Timotato sudah berada di atas kereta, kedua kakinya sudah dipernahkan, tinggal lagi satu tarikan, ia akan sudah berada di dalam kereta. Di saat itu, ia ditikam Hoa Seng, yang mengarah tenggorokannya. Ia dapat menolong dirinya, dengan satu sampokan ia membuatnya pedang penyerangnya mental ke samping, hingga pedang itu menghajar putus sepotong kaju. Dua jago itu jadi bertempur, seorang di dalam kereta, yang lain di sebelah luar. Hebat pertempuran mereka, melebihkan hebatnya pertempuran di dalam rumah, di ruang yang luas, karena di sini keduanya sukar bergerak dan setiap serangannya berbahaya sekali. Bapak Daud berkelahi dengan bengis. Satu kali dia berseru, dengan tubuh terangkat, dengan sebelah tangan dia menyempok pedang, dengan tangan yang lain dia membarengi menyerang dadanya lawannya. Hoa Seng menghadapi ancaman bahaya. Ketika itu pedangnya sudah tidak keburu ditarik pulang. Tidak ada jalan lain, ia mesti berkelit atau menangkis serangan ke dada itu, pedangnya sendiri sebisa-bisa ditarik pulang dengan diputar. Di saat yang sangat mengancam itu, sekonyong-konyong Timotato menggigil sendirinya. Ia merasakan hawa dingin yang datang tiba-tiba. Juga Hoa Seng merasai hawa dingin meresap ke tubuhnya, hanya karena ia berada di dalam kereta di mana ia dapat memernahkan diri dengan baik. Gangguan hawa dingin itu tidak terlalu hebat. Ia pun menginsafi suasana, maka itu ia menggunai ketikanya, segera ia memapas. Timotato mengasih dengar teriakan dari kesakitan, tubuhnya lantas jatuh ke bawah kereta. Di lengan kirinya, sepotong dagingnya kena dipapas pedang. Ia menjadi sangat gusar. Hai, binatang, kau menggunai ilmu siluman apa dia menanya bengis. Kui Hoa Seng tidak mau melayani jago itu, ia tarik les kudanya, ia mengeprak, maka keretanya lantas dibawa lari sekeras-kerasnya. Dengan begitu, karena dia terluka, Timotato tidak dapat mengejar lebih jauh. Memikirkan kejadian barusan, Hoa Seng heran sekali. Dari mana datangnya hawa dingin itu yang demikian? Tiba-tiba itulah hawa dingin yang ia rasakan adanya di gunung Yen Cindanglah, di Guhaes. Tidak mungkin hawa dingin itu datangnya dari langit. Kalau orang, siapakah yang menggunakannya di dalam kereta itu tidak ada lain orang lagi. Siapakah orang yang membantu kepadanya kereta lari keras sekali maka tidak lama tibalah sudah mereka di dalam kota. Masih Hoa Seng berpikir keras, memikirkan orang yang membantu ia dengan hawa dingin itu. Ia dapat mengingat si Nona berbaju putih tetapi Nona itu tidak ketahuan di mana adanya. Adakah dia Papo tapi Papo tidak mengerti ilmu silat. Apakah dialah si kedua dayang kalau mereka, dari mana mereka dapatnya inti es dari Guhaes itu akhirnya ia menduga-duga. Mungkinkah si Nona baju putih justru ada si putri Nepal, memikir ini, ia merasa ia menjadi terbenam makin dalam-dalam keheranan titik. Tidak lama semaksudnya ke dalam kota raja, istana sudah lantas tertampak. Papo lantas mengasih lihat Rumen berduka. Saudaraku, benar-benarkah kau merasa pasti ia bertanya. Jangan khawatir Hoa Seng menyahuti tertawa. Sakitnya raja, yang terkena racun, bukannya enteng, menerangkan Papo. Adalah aturan di dalam negara kami, tabib yang mengobati raja mungkin nanti berkorban jiwa, untuk sama-sama dikubur, kalau penyakit ada penyakit lain, aku tidak merasa pasti. Kalau benar itu disebab racun, ha-ha aku tanggung obatku akan dapat mempunahkan racun itu. Eloo Tiang, pernahkah kau mendengar kemustajabannya teratai salju dari Tian San dalam hal mengobati? Tapi bisa sembari berkata, Hoa Seng mengeluarkan setangkai bunganya, untuk dikibaskan di depan tabib itu, maka di dalam kereta itu segera tersiar bau harum semerba. Sesuatu orang lantas merasakan segar sekali. Papo pernah membaca kitab ilmu obat-obatan, ia mengetahui tentang Soat Lian, atau teratai salju dari gunung Tian San, maka itu mengertilah ia, teratai itu memang dapat menyembuhkan sekalipun racunnya limerak atau jengger burung Ho. Karena ini, sekarang hatinya menjadi lega. Segera juga kereta dihentikan di depan istana. Istana Raja Nepal kalah indah dengan istana Dipak Hia, kalah juga dengan istana Potala, akan tetapi toh ada keistimewaannya sendiri. Di kedua samping ada kuil-kuil serta menara-menaranya, lauteng atau ranggonnya terukir indah, sedang di atas wuungan atau kotak atau keranjang tiang bendera ada burung-burungan atau beburonannya yang bagus seperti binatang bernyawa. Di wuungan menara ada kelenengan atau genta terbuat daripada kuningan, yang indah mengkilap serta suaranya sedap didengar. Di depan istana ada patung seng buda tinggi tiga tombak lebih. Di situ pun ada air mancur, yang keluarnya dari kepala naga kuningan. Teranglah itu ada buatan campuran seni timur dan barat, kecampuran sifat seni Tionghoa. Maka itu, senang juga Hoa Seng menyaksikan itu semua, matanya mengawasi ke segala pihak. Meski begitu, ia tidak melupai tugasnya. Ia jalan di lorong panjang, mengikuti dayang, ia sendiri sembari menarik si congkan dari Gie Lim Kun. Di akhirnya, di dalam sebuah ruang istana dari Batuk Putih ia menghadap Raja Nepal. Di sini Hoa Seng merasa heran. Raja Nepal bermuka semu dadu, tanda dari kesehatannya, tidak ada tanda-tandanya bahwa ia lagi mengandung sakit. Di belakang raja itu berdiri seorang tua, yang Papo kenali sebagai tabib istana. Di sebelah depan raja berdiri seorang muda, yang punggungnya menghadap keluar. Begitu berada di dalam istana itu, Hoa Seng dapat mencium bau yang harum luar biasa, ialah bau harum dari teratai salju dari Tian San melihat datangnya tetamu. Raja Nepal berbangkit dengan perlahan-lahan dari tempat duduknya yang berbangsal sulaman indah. Berbareng dengan itu, si anak muda pun memutar tubuhnya, untuk berbalik. Kapan Hoa Seng melihat wajah orang, ia terperanjat saking heran. Si anak muda juga heran sama sepertinya. Maka itu keduanya jadi berdiri tercengang. Pemuda itu bukan lain daripada si anak muda bangsa India yang diketemukan di Gunung Himalaya. Kemudian, sesudah mengangguk perlahan kepada si anak muda, Hoa Seng memberi hormat kepada Raja Nepal. Raja itu membalas hormat sambil mengangguk. Tetamu dari negara besar, tak usah kau menjalankan banyak kehormatan, katanya. Duduklah Hoa Seng segera menanya untuk urusan apa Raja memanggil ia datang menghadap. Raja tertawa. Sebenarnya aku memanggil Tuan untuk mengobati penyakitku tetapi sekarang tak usahlah aku membuat Tuan capai hati lagi, sahutnya. Ia lantas menunjuk itu pemuda India seraya menambahkan, pemuda ini ialah Jatsin Putra Raja Champa. Dia datang di saat kami baru mengirim kereta untuk mengundang Tuan, dia lantas memberikan obatnya. Luar biasa mujarah obatnya itu, begitu dimakan begitu aku sembuh. Demikian sekarang, aku sudah sembuh seantaranya. Tapi Tuan telah datang ke negara ku ini, maka itu walaupun tidak ada urusan apa-apa aku ingin mengundang Tuan berdiam di sini untuk beberapa hari, mendengar itu sekarang Hoa Seng mengerti duduknya hal. Sengaja Jatsin mencari Soat Lian untuk menolongi Raja dan dia telah berhasil, Raja Nepal sudah diobati semibuh dari sakitnya itu 14. Saya bara putri Nepal Raja Nepal lihat Congkoan dari Gialimkun, pemimpin pasukan istananya. Ia heran menampak rumen orang tak wajar. Hamba itu nampak lesu atau letih. Kau datang bersama tetamu agung, ada urusan apakah raja tanya. Papo lantas mendahului menyahuti, paduka Congkoan ini memanggil hamba katanya untuk memeriksa penyakit tetapi dia melarangnya membilang bahwa Seri Baginda sakit terkena racun, hamba disuruh membilang itulah sakit kepala yang biasa saja, Raja menjadi gusar. Apakah artinya itu ia tanya. Melanjuti keterangannya, Papo menuturkan apa yang terjadi di benteng kuno. Selagi tabib ini berbicara, dari perdalaman pendopo istana itu muncul satu orang melihat siapa Congkoan Gialimkun itu kaget hingga ia lantas berseru, Pangeran, tolongi aku tanda seru Hoa Seng kenali orang yang baru muncul itu ialah putra Raja Nepali yang ia ketemukan di dalam kota iblis. Tanpa membilang apa-apa pangeran itu bertindak menghampirkan si Congkoan, mendadak DLA berseru, kau telah dipercayakan Seri Baginda dan diberi tugas penting. Kenapa kau berani meracuni Seri Baginda? Mungkin Seri Baginda suka memberi ampun padamu tetapi aku tidak Congkoan itu kaget sekali. Kau titik kau, katanya. Putra Raja itu tidak mau banyak omong, bahkan dengan kesebatannya yang luar biasa, ia menghunus goloknya dengan apa ia membacok pemimpin pasukan Gialimkun itu, hingga orang roboh dengan jiwanya melayang. Hoa Seng berdiam. Kalau ia mau mencegah, ia dapat melakukannya. Kejadian itu dilakukan tanpa menanti Papo selesai bicara. Sungguh suatu kejadian di luar dugaan saking cepatnya. Putra Raja itu menyusut goloknya, terus ia berkata kepada Raja, Paman Raja, Paman berada di dalam istana dan kena orang racuni, perkara itu tidak usah diselidiki lagi, tentulah itu dilakukan oleh Congkoan ini, tak usah disangsikan lagi, Raja lagi mendengar keterangannya Papo, ia mulai mencurigai Congkoannya itu, sekarang ia menyaksikan perbuatannya Pangeran itu, meski itu ada di luar sangkaannya, ia tidak curiga, bahkan ia mendapat kesan Pangeran itu bersetia kepadanya. Dia bertugas melindungi, sekarang dia justru berbuat jahat, pantas dia terbinasa, kata Raja ini, yang lantas menetahkan supaya mayatnya Congkoan itu lekas disingkirkan, supaya bekas-bekas darah itu lantas dibersihkan. Di lain pihak, perintah pun dikeluarkan guna lekas menyajikan barang santapan, untuk mengadakan pesta. Dua bulan lebih Raja menderita sakit, sekarang ia sembuh dengan tiba-tiba, kegembiraannya luar biasa. Maka ia mengadakan pesta istimewa di dalam isananya itu. Ia menjamu putra Raja Campa serta Hoa Seng si tetamu yang dihormati. Urusan Congkoannya itu tak lagi ia menghiraukannya. Papau bersama Hoa Seng saling mengawasi, mulut mereka tertutup rapat, hati mereka tapinya bekerja, seperti sinar mati mereka menunjuki. Mereka tahu pasti sakit Raja bukan perbuatannya Congkoan Gie Lin Kun itu, hanya benar, Congkoan itu mesti tahu duduknya hal dan mungkin dia turut ambil bagian juga. Mereka terpaksa berdiam karena kalau mereka membuka mulut, pastilah istana itu menjadi kacau. Pula tidak baik muncul kekacauan selagi Raja baru sembuh dan mengadakan pesta ini. Sampai di situ, Hoa Seng mengasih keluar suratnya Dalai Lama dan ia perserahkan pada Raja itu sembari ia berkata, seharusnya surat ini diaturkan kepada Seri Baginda selekasnya aku datang ke kota Raja ini. Harap Seri Baginda memaafkannya, Raja membaca surat itu, ia girang sekali. Aku memerintah negara dengan berpokok kepada ajaran agama Buddha, sudah selayaknya jikalau akulah yang lebih dulu menanyakan kesehatannya Buddha hidup, katanya. Berhubung dengan hari ulang tahun Seng Buddha ini, berkata Putra Raja, yang campur bicara, Aku sudah mengiring utusan atas nama Paman Raja untuk memberi selamat sekalian menghadiahkan Menara Emas kepada Istana Potala. Oleh karena Paman tengah sakit, hal ini aku belum melaporkannya, tapi Raja senang. Tindakanmu ini cocok dengan hatiku, katanya girang. Maka itu lain kali, dalam urusan negara, apa yang kau lihat pantas dilakukan, kau lakukanlah, tiba-tiba Raja ini ingat suatu apa. Maka ia lantas berkata pula, dua hari yang lalu ada datang pendeta dari Tiongkok, mungkin kau kenal dia, karena aku lagi sakit, tidak sempat aku memanggil dia menghadap. Sekarang ini baiklah dia diundang untuk turut menghadirkan pesta ini, Raja lantas mengeluarkan perintahnya. Hoa Seng heran, ia menduga-duga siapa pendeta dari negaranya itu, yang dapat melintasi Gunung Himalaya. Karena ini, ia lantas berpaling kepada Putra Raja itu. Kelihatannya Putra Raja itu heran, maka mungkinlah dia tidak mengenalnya atau tidak mengetahuinya. Ketika pesta dimulai, pendeta Tionghoa itu belum muncul, maka itu Raja Nepal mengundang dulu Jat Sing, Hoa Seng dan Papo berduduk dulu, Putra Raja hadir bersama. Sebagai pelajan, Raja menetahkan delapan dayang, diantaranya ada dua dayang yang diperintah pergi mengundang Hoa Seng. Raja mengisi arak. Ia lantas berkata, malam ini ada tiga hal yang menggirangkan yang aku hendak menyebutkannya setiap kali Paman menyebutkan serupa hal yang menggirangkan itu, kita minum tiga cangkir arak berkata Putra Raja, menimbrung. Raja Nepal tertawa lebar. Kegirangan yang pertama-tama ialah tentang aku sendiri, yang dari celaka jadi memperoleh keberuntungan berkata Raja. Di luar tauku, aku telah diracuni orang jahat, kelihatannya aku bakal menjadi setan penasaran, maka syukurlah telah datang Putra Raja dari India ini yang memberikan aku obat dewa. Sekarang ini bukan melainkan sakitku itu sudah sembuh, pula aku merasakan tubuhku sehat luar biasa. Tidakkah, karena itu, sudah selayaknya aku mengadakan pesta keselamatan ini memang orang baik diberkahkan Tuhan berkata Putra Raja, aku memujikan Paman selamat panjang umur ia lantas mengeringkan tiga cawannya. Sekarang kegirangan yang kedua, berkata Raja Nepal. Inilah hal aku mendapat kunjungan tetamu yang terhormat. Chuan Kui dan Putra Raja Champa sama-sama pernah melintasi gunung besar nomor satu di dunia ini, perbuatan mereka harus dicatat dalam hikayat, kedua tetamu yang terhormat telah mendatangi negara kita, itulah artinya keberuntungan kita berkata pula si pangeran. Baiklah, untuk Chuan setiap tiga cawan selagi ia mengangkat cawannya kepada Hoa Seng, terlihat nyata sikap bermuka-muka dan licik dari pangeran ini, yang tertawa tak wajar. Ia agaknya mengangkat cawan sambil berbareng mau memengaruhi orang. Di dalam hatinya, Hoa Seng berkata, entahlah, Raja ketahui atau tidak niatnya pangeran ini menyerbu Tibet titik. Jikalau ada ketikanya, aku mesti membeber rahasianya ini, meski hatinya berpikir demikian, Hoa Seng toh menghirup kering cawan araknya. Raja berhenti berbicara karena pangerannya itu, kemudian ia mengangkat cawannya sambil bersenyum. Aku tidak mempunyai putera hanya seorang puteri, ia berkata pula kemudian. Sudah lama aku berniat mencari pasangan untuk puteriku itu, sayang dia berada tinggi, sampai sekarang ini dia belum mendapatkan orang yang cocok dengan hatinya. Maka sekarang aku telah menerima kunjungan pangeran Jatsing ini, yang telah menolongi jiwaku. Aku mendapatkan pangeran bagaikan kielin di antara hewan atau burung hang di antara burung-burung, bahkan dengan tidak memandang hina kepada negaraku yang kecil, ia telah datang untuk meminang puteriku itu. Sebenarnya, walaupun tak ada peristiwa ia telah menolongi aku, suka aku menerima baik pinangannya itu. Maka itu, dengan aku yang mengambil keputusan, lewat lagi beberapa hari, hendak aku menikahkan mereka. Aku harap pesta sekarang ini ialah suatu pesta penetapan pertunangan pengutaraan ini disambut dengan sorak persetujuan. Sekarang ini Hoa Seng tahu pasti sebabnya kenapa Jatsing mencari Soat Lian. Diam-diam ia bergirang, yang ia telah membuat minatnya pangeran itu tercapai. Maka ia pun memberi selamat kepada pangeran itu. Paras Jatsing yang hitam bersemu dadu, ia agaknya likat. Hanya entahlah bagaimana pendapat tuan puteri ia menanya, agaknya ia ragu-ragu. Raja Nepal tertawa. Mustahil dia tidak puas katanya dalam girangnya. Lantas ia menitahkan seorang dayang masuk ke dalam keraton, untuk meminta serupa barang permata dari puterinya, agar permata itu dijadikan tanda pertunangan. Setelah itu, pesta dilanjuti. Selagi Hoa Seng minum araknya, mendadak ia merasa seorang dayang mementur ia perlahan sekali. Ia heran. Untuk berpura-pura, ia terus menghirup araknya, tetapi berbareng dengan itu, dengan sebat ia menyambuti segulung kertas dari dayang itu. Bahkan sebat sekali, tengah Jatsing semua bergembira, ia membuka kertas itu, untuk diperiksa, maka matanya lantas nampak bunyinya surat. Untuk aheran dan kagumnya, ia membaca beberapa huruf Tionghoa yang halus dan bagus sekali tulisannya. Bunyinya itu ialah, lekas memberitahukan raja, bahwa soat lian itu asalnya kepunyaanmu. Harus dicegah pertunangan di antara putera raja India itu dengan tuan putri, Hoa Seng heran hingga ia terperanjat. Apakah artinya ini? Ia tanya dirinya sendiri. Kenapa aku mesti mencegah pertunangan itu apa mungkin tuan putri tidak setuju kalau begitu, kenapa aku yang mesti maju di depan ia lantas menoleh kepada dayang yang mementurnya dan yang menyerahkan surat itu, ia mendapatkan orang bersenyum padanya, bersenyum secara aneh. Tentu sekali, ia menjadi bingung. Tidakkah kejadian itu aneh sekali ketika itu terdengar suaranya papo, si tabib. Percuma aku si orang tua menjadi tabib, ia berkata. Cuan Pangeran, aku mohon petunjukmu, dengan obat apa kau telah menyembuhkan penyakitnya Sri Baginda Putra Raja Nepal tertawa. Cuan Papo, katanya, kaulah tabib nomor satu di dalam negara kita, mustahil sekali kau tidak mengetahui tuan pangeran ini menggunai obat apa aku menduga semacam bunga akan tetapi bunga itu sangat sukar didapatinya. Papo menyaut. Di India tidak ada bunga semacam itu. Karena aku khawatir aku menduga salah, tidak berani aku menyebutkannya. Mungkin ada obat lainnya yang mujarab. Tolong tuan pangeran memberitahukannya agar aku mendapat tambahan pengetahuan, Putra Raja Champa itu nampaknya likat, kulit mukanya pun bersemu merah. Sebenarnya itulah soat lian dari Tiongkok, sahutnya kemudian. Papo agaknya kaget sekali. Cuan Pangeran hebat sekali serunya, apakah Cuan Pangeran pernah mendaki gunung Tian San? Sebelum menyahuti, Putra Raja Champa itu menoleh kepada Hoa Seng, siapa mengasih lihat air muka, tertawa bukannya tertawa, mengawasi padanya, hingga ia menjadi bingung, menjadi terlebih likat pula. Ketika itu mulai terdengar suara genta, Nepal ada negara penganut agama Buddha, sekalipun di dalam istana ada biaranya, ada saat-saat yang tertentu di mana orang membunyikan genta itu. Demikian ketika itu, sudah jam 3, itulah saat dari upacara suci yang terakhir. Tatkala Pangeran Jatsin mendengar suara genta itu, pikirnya bekerja. Pikirnya, semenjak masih kecil aku pernah mendengar Leong Yap Tai Su berbicara tentang agama, maka itu kenapa sekarang, di saat ini, pikiranku menjadi tak sadar. Bukankah Seng Buddha melarang orang mendusa pemuda Tionghoa ini dengan segala kemuliaan hatinya telah menghadiahkan aku teratai salju, kenapa sekarang aku mesti merampas jasanya itu karena memikir ini, dalam sadarnya, ia lantas berkata kepada Raja Nepal, Sri Baginda, orang kepada siapa Sri Baginda harus bersyukur adalah ini Tuan Kuwi. Jikalau tidak ada dia, mungkin tabib yang paling pandai di dalam dunia ini juga tidak bakal sanggup mengobati penyakit aneh dari Sri Baginda itu. Mendengar itu, Raja menjadi haran. Apa tanyanya? Kalau begitu, sebelumnya ini kamu telah saling mengenal satu pada lain adakah Tuan Kuwi ini yang mengajarkan kau untuk kau menyembuhkan penyakitku ini obat teratai salju itu adalah pemberiannya Tuan Kuwi ini, Jat Singh memberitahukan terlebih jauh. Lalu, tanpa ragu-ragu lagi, pangeran itu menuturkan pengalamannya di Gunung Himalaya di mana ia secara kebetulan bertemu sama Kui Hoa Seng, sampai anak muda itu membagi ia soat lian, obat manjur yang sangat langka itu. Hoa Seng kagum untuk kejujurannya pangeran itu. Maka ia lantas berkata, pangeran Jat Singh sudah melakoni perjalanan yang berbahaya itu mencari teratai salju, semua itu ada untuk Sri Baginda, untuk mengobati sakit Sri Baginda, aku sendiri secara kebetulan saja aku mempunyai obat itu yang aku berikan kepadanya. Agama Seng Buddha mengutamakan sebab musabab, ada perbuatan, ada akibatnya, karena Sri Baginda Arif bijaksana, suka berbuat baik, maka Sri Baginda memperoleh karenanya. Sri Baginda, aku tidak berani mendapat bagian dari jasanya pangeran ini, sembari berkata begitu, Hoa Seng berpikir, tidak peduli apa yang Jat Singh pikir mulanya, maka walaupun tuan puteri ada menaruh hati padaku, aku mesti membantu merekoki jodoh puteri dengan pangeran ini. Bukankah aku telah mempunyai orang yang aku penuju selagi berpikir demikian, mendadak di otaknya berkelebat bayangan si nona baju putih, maka diam-diam ia memuji di dalam hatinya, biarlah si nona baju putih itu bukannya puteri Raja Nepal ini. Raja Nepal sendiri sangat tergerak hatinya. Cuan-cuan berdua adalah orang-orang cerdik pandai dari dua negara besar, berkata ia. Kejujuran kamu berdua mendatangkan rasa hormat siapa juga. Cuan-cuan, apabila kau sudi berdiam di sini, silahkan kau merendahkan diri untuk menjadi pemimpin dari pasukan pengiringku, Hoa Seng seorang merdeka yang gemar merantau, katanya. Laginya aku tidak mempunyai kebisaan apa-apa, bahkan baru saja aku tiba di negara Seri Baginda ini, maka itu tidak berani aku menerima tugas yang demikian berat. Raja Nepal pun menduga orang tidak nanti sembarang menerima keangkatannya itu. Jikalau Cuan Kui tidak dapat menerima, aku juga tidak berani memaksa, ia berkata pula. Walaupun begitu aku mau minta, kalau nanti Cuan berangkat, berangkatlah sesudah hari pernikahan puteriku. Itu waktu aku sendiri akan mengantarkan keberangkatan Cuan, sementara itu lega hatinya Jat Sing. Tadinya ia khawatir Raja nanti mengubah pikirannya sesudah mendapat tahu soat lian kepunyaannya Kui Hoa Seng. Ia pun girang atas kata-katanya orang Shikwi itu, yang tidak hendak merebut jasa. Biar bagaimana, Jat Sing telah membuka rahasia karena ia terpaksa oleh perkataannya Papo. Di samping itu, ia memang sangat mengharapi tangan Putri Nepal, maka kalau terjadi sesuatu, belum tentu ia suka menyerah dengan begitu saja. Sedang Jat Sing bergirang, dayang yang tadi diperintah Raja untuk mengambil permata tanda metu, telah muncul pula. Mana barang permata dari Cuan Putri Raja mendahului menanya. Cuan Putri memilangnya dia tidak berani melanggar aturan, menyahut dayang itu. Cuan Putri menghendaki supaya segala apa yang sudah ditetapkan terlebih dulu dijalankan sepenuhnya. Cuan Putri ingin supaya setiap orang menerima ujian, air muka Raja berubah mendengar jawaban itu. Ah, anak yang tidak tahu urusan katanya, tak puas. Apakah kau tidak menjelaskan Cuan Pangeran ini ialah Cuan penolong dari jiwaku sudah, Sri Baginda Jat Sing sendiri menjadi jengah, mukanya berubah merah. Nah, pergilah kau beritahu pula kepada Cuan Putri berkata Raja. Jikalau dia tetap tidak mau menurut, suruhlah dia keluar, supaya dia melihat sendiri juga wajahnya Cuan Pangeran ini. Aku mau lihat, dia puas atau tidak kata-katanya Raja ini sebagian untuk menghiburkan Jat Sing, supaya dia ini jangan terlalu jengah. Sebaliknya, metusi Pangeran lantas dilirikan ke sebelah dalam istana di mana di belakang sekosol ada sebuah pintu. Disitulah si Dai yang keluar masuk barusan. Tidak lama atau segera terdengar suara gelang beradu dan suara terseretnya pakaian yang panjang. Hoa Seng turut berpaling, hatinya tegang sendirinya. Jikalau Cuan Putri adalah adik jiwaku, bagaimana hatinya, bertanya berulang-ulang. Lekas juga terlihat orang muncul di pintu model rembulan. Begitu ia melihat, hati Hoa Seng lega. Wanita itu memang cantik sekali tetapi dia bukannya si nona baju putih, bukannya Hoa Giok. Raja kelihatan tidak puas melihat siapa yang muncul itu. Mengapa Tuan Putri tidak keluar ia lantas menanya dayang itu? Benarkah dia telah menerima baik dan pada kau telah diserahkan barang permatanya tanda pertunangan hati Hoa Seng lega ia masih ragu-ragu. Nona ini jadinya ada dayangnya si Tuan Putri. Hati Jatsing tidak keruan rasa, hatinya itu berdenyutan. Untuk ia masih belum ada keputusannya. Dayang itu menyahuti raja. Katanya, Tuan Putri bilang, karena Tuan Pangeran telah dapat menyembuhkan Seri Baginda, aturan ujian dapat dikurangi. Separuh tanda tanya raja masih tidak senang. Separuh tanyanya. Bagaimana itu tidak usah lagi menjalankan ujian ilmu surat, cukup ilmu silat saja, menyahut si dayang menerangkan. Juga dalam ujian ilmu silat, tidak usahlah memenuhi semua upacara. Tuan Putri bilang, kalau Tuan Pangeran dapat mengalahkan aku, dia boleh bertemu sama Tuan Putri, putri yang mengadu pedang dengannya. Untuk ini, asal dia dapat Seri melawan Tuan Putri, cukuplah sudah dia memenuhkan syarat suara itu, biar bagaimana, bernada keras. Jat Singhah itu ketahui baik liahainya Tuan Putri. Buktinya banyak sudah calon putra-putra raja lainnya yang gagal. Bahwa ia paksakan diri mencari teratai salju itu pun karena niatnya dapat menyingkirkan dari ujian ilmu silat itu, siapa sangka, pulang pergi, Tuan Putri tetap memegang rat-rat syaratnya itu. Tentu sekali, mendengar jawaban si dayang, ia menjadi tidak puas. Biar bagaimana juga, ialah murid kepala dari Liong Yap Taisu, ia merasa bangga dengan kepandainya yang ia telah punyakan. Di dalam hatinya, ia kata, jikalau aku tidak menempur dia, tentulah dia bakal memandang tidak mata padaku, maka ia lantas kata pada Raja Nepal, Cuan Putri adalah wanita gagah, Cuan Putri sudi memberi pengajaran padaku, inilah hal yang memintanya pun aku tidak berani. Hanya aku khawatir, jikalau menggunai golok atau pedang, nanti kita kesalahan tangan, pangeran ini ingin supaya acara mengadu silat itu diubah dengan ujian ilmu surat. Ia memikir, ujian ini tidak berbahaya, dan kalau ia gagal, tak usahlah ia malu titik. Benar begitu terdengar suara Raja, menyetujui pikirannya ini bakal calon menantu. Cuan pangeran telah datang dari negara yang jauh, dia pun telah mengobati aku hingga sembuh, jikalau ujian mengadu silat dijalankan juga, tidakkah itu kita jadi berlaku tak selayaknya terhadap seorang tetamuan ran, pergi kau kembali kepada Cuan Putri, kau sampaikanlah perkataanku ini. Biarlah, syarat ini yang separuh lagi pun dihapuskan saja, 15. Akal muslihat pangeran Nepal Dayang itu menurut perintah. Ia kembali ke dalam. Hanya tidak lama, ia sudah muncul pula. Cuan Putri bilang, untuk menghapus semua syarat pun boleh, berkata ia, cuma Cuan Putri memberitahukan ada serupa barang tanda metu yang tidak dapat ditiadakan, yang tak boleh dikurangkan, Jatsingh menjadi tidak sabaran. Barang apakah itu ia menanya, mendahului Raja Nepal. Ia percaya ia mempunyai segala macam barang permata, karena negaranya kaya raya. Cuan Putri mendengar Cuan Pangeran telah menyembuhkan Seri Baginda dengan teratai salju, menyahut Seng Dayang, maka itu sekarang Cuan Putri menghendaki teratai salju itu sebagai pesalinnya, Jatsingh lantas saja berdiri menjublak. Negaranya boleh kaya akan tetapi dari mana ia dapat mencari teratai obat itu ia ketahui Kui Hoa Seng masih mempunyai dua kuntum bunga itu tetapi tidak dapat ia memintanya pula. Karena ini ia menjadi nekat, pikirnya, baiklah, aku nanti pergi ke Tian San untuk mencari teratai itu. Aku hendak lihat, apalagi nanti kau bilang ia berpikir begitu baru sejenak, atau segera ia ingat, sungguh gampang aku berpikir. Bisakah aku mencari dan mendapatkan teratai itu di sana dan berapa banyak bulan dan tahun aku bakal menggunakannya? Maka itu, terus ia berdiri diam. Ia jadi ngelamun, ia mengharap Hoa Seng nanti memberikan ia sekuntum yang lain. Tanda tanya Hoa Seng pun berpikir keras. Syaratnya Putri itu luar biasa. Setelah menanti sebentar, Sida yang berkata pula, jikalau tidak ada bunga teratai salju, maka syarat ujian harus dijalankan. Tuan Putri membilangnya, dengan jalan ini ia hendak memberikan kelonggaran kepada Tuan Pangeran, coba lain orang, biarnya dia mempunyakan teratai salju. Ujian mesti dilakukan juga selagi mengucap demikian, dayang itu melirik kepada si anak muda Sikui, untuk sambil bersenyum ia menambahkan, Hanya Tuan Putri menjelaskan juga, jikalau toh ada lain orang, yang benar-benar mempunyai teratai salju dan orang itu suka menghadiahkannya kepada Tuan Putri, tidak nanti Tuan Putri menerimanya itu dengan cuma-cuma, untuk itu Tuan Putri suka membalas menghadiahkan serupa mustika yang tidak ada bandingannya di kolong langit ini. Mustika apakah itu Hoa Seng? Tanya keterlepasan. Aku pun tidak tahu mustika itu mustika apa, sahut si dayang, Tuan Putri melainkan memberitahukannya bahwa mustika itu, siapapun yang mendapatkannya, dia bakal tak lawannya di kolong langit ini. Tuan, apakah kau mempunyai soat lian asal gunung Tian San itu kalau benar, janganlah kau lewatkan ketika yang baik ini. Umpama kata kau tidak berani mengadu kepandayan dengan Tuan Putri, atau umpama kata kau tidak berniat menikah dengan Tuan Putri kami, dengan mendapatkan mustika itu, cukuplah untuk kau menjegoi di dalam dunia ini Hoa Seng heran hingga hampir ia lompat berjingkrak. Bukankah yang dikatakan Tuan Putri itu ialah pedang inti es pengpok Hong Kong Kiam ah, mungkinkah titik mungkinkah Tuan Putri ini ialah aku punya adik Hoa Gyo katanya di dalam hati, penuh kesangsian. Ah tidak, tidak, itulah sukar untuk dipercaya tanda seru. Juga Raja Nepal menjadi heran sekali. Aneh perkataannya dayangnya itu. Ia kata di dalam hatinya, di mana di dalam istanaku ada semacam mustika aneh ia menjadi berpikir karenanya. Lalu mendadak ia ingat apa yang terjadi malam tadi. Putrinya telah mengatakan bahwa telah terdengar kabar ke negara mereka ada datang seorang pemuda Tionghoa yang gagah perkasa, yang ada membawa serupa obat mujarab, karena mana Putri itu minta Raja, Seng Ejahanda, suka mengundang tetamu Tionghoa itu. Raja sangat mempercayai Putrinya itu, kebetulan ia pun lagi sakit. Maka itu ia tidak memikir untuk menanyakan jelas bagaimana caranya Seng Putri telah mendapat tahu perihal tetamu Tionghoa itu. Sekarang, setelah berpikir sejenak, ia bagaikan mendusin. Ah, pantaslah dia menyuruhnya aku menyambut tetamu Tionghoa itu, kiranya dia telah penuju di hatinya, pikirnya akhirnya. Karena ini diam-diam ia melirik kepada Kui Hoa Seng. Ia mendapatkan orang tampan, menang jauh, daripada si pangeran dari India itu. Hanya sebentar kemudian ia berpikir pula, Jat Sinh tetap ada Putra Raja dan Hoa Seng mana dapat dibandingkan dengan pangeran itu. Selagi Hoa Seng heran dan girang, Jat Sinh mendongkol dan masgul, maka masih saja ia menjublak. Raja sendiri tentu saja ia terbenam dalam keraguan-keraguan. Maka itu, dalam saat itu, semua orang pada berdiam. Syukur tidak lama, keadaan tegang itu dapat diredakan. Seorang pahlawan datang masuk bersama seorang lama putih, atas mana Raja berkata, pendeta dari Tiongkok telah tiba terus ia menoleh kepada dayangnya untuk berkata, kau kembali dulu ke dalam. Kau bilangi tuan putri untuk ia berpikir pula baik-baik, jangan sekali ia mengacau tanda seru gitu. Tulekasi lama putih tiba diundakan tangga pendopo, Hoa Seng menjadi girang sekali. Ia mengenali Mas Kanan. Sebaliknya Mas Kanan, melihat Hoa Seng berada di dalam istana ini, ia tidak menjadi haran. Karena lebih dulu daripada ini ia sudah tiba di istana Potala di mana ia bertemu sama Buddha hidup dan Buddha hidup telah memberitahukannya bahwa Hoa Seng telah berangkat ke Nepal dengan bekali surat perkenalan untuk Raja Nepal. Hanya, biar bagaimana, karena mereka adalah sahabat-sahabat lama, ia pun girang sekali. Sebaliknya si putra Raja Nepal yang menjadi tidak tenang. Ia khawatir sekali Mas Kanan nanti membeber peristiwa di dalam kota Iblis. Mas Kanan memberi hormat kepada Raja Nepal seraya mengaturkan suratnya Raja Agama Putih. Raja Nepal menerima surat itu dan membacanya, habis mana dia terkejut. Kenapakah tongkatnya Raja kamu bisa berada di dalam negara ku? Ia tanya. Selama si Yawaceng berada di Tibet, tongkat suci itu lenyap, Mas Kanan memberi keterangan. Tongkat itu telah dirampas oleh guru negara Sri Baginda, sembari memberikan keterangannya itu, lama putih ini menoleh kepada Putra Raja Nepal yang ketika terjadi perampasan tongkat ada hadir bersama, bahkan Putra Raja itu turut-turun tangan. Bukan main gelisahnya Putra Raja, segera dia menyelak. Katanya, kira-kira di bulan 2 dan 3, bersama-sama guru negara aku telah pergi ke Istana Potala untuk menghormati Buddha hidup, sepulangnya dari sana karena paman kurang sehat, sampai sekarang aku belum sempat menjelaskan sesuatu, pangeran ini bicara benar hanya separuh. Yang pergi ke Istana Potala adalah si Pendeta Jubah Merah, ia sendiri berada di kota iblis mengatur daya upaya untuk menyerbu Tibet. Kalau begitu, kau jadinya ketawi duduknya urusan raja bertanya. Harap paman ketawi, berkata Putra Raja, pongkat dari Raja Agama Putih itu memang benar telah dirampas oleh Maran Hoatsu, Maran ialah namanya Pendeta Agama Merah itu. Dialah pendeta yang biasanya sangat dipercaya Raja Nepal. Maka itu, mendengar keterangan itu, Raja terkejut. Maran Hoatsu, mengapa dapat terjadi peristiwa ini ia tanya pendeta itu. Paman, pangeran berkata pula, mendahului. Jikalau paman tidak menanyakannya, tidak berani aku bicara. Maran Hoatsu itu besar sekali cita-citanya, dia hendak menelat contohnya Buddha hidup dari Tibet untuk dapat mengangkat dirinya menjadi Buddha hidup di negara kita ini, supaya dia dapat berkuasa melebih kekuasaan Raja sendiri. Itulah sebabnya kenapa dia sudah merampas tongkat suci dari Raja Agama Putih. Tongkat itu adalah benda suci dan agung dari agama Seng Buddha, dengan begitu maka kemudian ialah orang yang akan paling dimuliakan Raja Nepal tercengang. Bukankah tadi Papo telah memilangnya berkata pula pangeran. Bukankah selama dibenteng dari pasukan pengiring Raja, di sana pun hadir Maran Hoatsu benar, berkata Papo. Guru negara telah memberi nasihat kepadaku supaya aku menuruti perkataannya Congkan Gialim Kun, berhianat, berhianat berseru Raja Gusar. Maka itu menurut dugaanku, kata lagi pangeran, yang menggunai ketikannya yang baik itu, berhubung sama soal meracuni, mungkin itu keluar dari pikirannya guru negara, hanya dia memerintahkan pasukan Gialim Kun yang melaksanakannya memang begitu mestinya berkata Raja, yang kena terpengaruh. Maka itu aku minta Paman memerintahkan supaya Hoatsu ditangkap kata pangeran akhirnya. Perbuatannya pangeran Nepal ini ada di luar sangkaannya Kui Hoa Seng dan Mas Kanan. Terang pangeran itu lagi main gila, untuk mengadu satu pada lain. Akan tetapi di depan Raja itu, mereka tidak dapat mengambil tindakan guna membeber kedusaannya pangeran itu. Pula Mas Kanan cuma ingin mendapat pulang tongkatnya, ia tidak memikir akan menimbulkan gara-gara. Ia pun tahu, pangeran itu, sebagai keponakan Raja Nepal, besar sekali pengaruhnya, kekuasaan atas angkatan perang berada di tangannya. Bahkan bagus sekali kalau pangeran itu mau menawan guru negara itu, untuk ia mendapatkan tongkatnya. Memang bagus kalau Raja Nepal tak usah terseret-seret urusan tongkat itu. Raja Nepal berpikir keras, lalu dia berkata, Guru negara liahai dan banyak kamratnya, kelihatannya cuma kau yang dapat menawan dia, yang dapat membuat dia puas. Dalam urusan besar ini memang sudah selayaknya aku yang harus turun tangan. Berkata pula si pangeran, Pantas kalau aku bekerja untuk Paman, cuma ada satu hal yang aku hendak ajukan supaya Paman suka mengambil keputusannya. Kau bilanglah, apa itu Raja tanya. Guru negara gagah sekali, di dalam negara kita, dia menang tidak ada tandingannya, berkata pangeran, menjelaskan. Atau umpama kata dia dapat dibekuk oleh kita, mungkin sekali bakal roboh banyak kurban di pihak kita. Maka itu aku hendak mengusulkannya. Di sini ada Tuan Kui bersama pangeran Jat Sing yang gagah perkasa. Di sini pun ada mas kanan utusan dari Raja Agama Putih, yang datang jauh dari Koko Nor, Tiongkok, yang pun ada seorang gagah. Maka itu aku memikir untuk meminta bantuannya mereka ini bertiga untuk merekalah yang menawan guru negara. Umpama kata pangeran Jat Sing yang dapat menawannya, bukan main besarnya jasa dia untuk negara kita, sedang menurut undang-undang kita, jasa itu luar biasa sekali, hingga luar biasa juga hadiahnya untuknya. Menurut pikiranku, apabila itu sampai terjadi, baiklah dengan kekuasaan Paman, dia boleh dijodohkan dengan adikku. Pasti sekali perjodohan itu bakal disambut dengan gembira oleh seluruh negara, bahkan adik juga tentunya tidak dapat membilang suatu apa. Jikalau seandainya yang dapat menangkapi Allah Tiongkok ini, untuk hadiahnya itu, Paman bolehlah menanyakannya kepadanya sendiri, supaya dia dapat dibuat puas karenanya pangeran ini tidak menjelaskan tetapi sudah terang. Umpama kata Hoa Seng meminta tangannya Putri Nepal, permintaan itu pun boleh diluluskan. Hoa Seng menjadi heran, ia menjadi curiga. Bukankah selama di kota Iblis ia telah ketahui baik sekali di antara pangeran ini dan guru negara, si pendeta merah, ada kerjasama, mereka berdua ialah satu komplotan. Kenapa, sekarang pangeran itu bicara jelek dari hal guru negara dan bahkan menghendakinya guru negara itu ditangkap dan disinkirkan dari dalam dunia ini? Ini pasti sekali Kui Hoa Seng tidak mengetahui jelas duduknya kejadian. Orang yang meracuni Raja Nepal adalah ini keponakan raja atau pangeran. Inilah disebabkan Raja Nepal, untuk takhtanya, telah mengambil kera barat, atau kera negara-negara timur yang mohon. Tegasnya, walaupun putri, dia dapat mewariskan mahkota kerajaan. Bukan seperti di Tiongkok di mana seorang putri tidak dapat mewariskan kerajaan. Raja Nepal ada mempunyai hanya seorang putri dan sanak yang terdekat ialah si pangeran, maka itu, kalau tidak putri, si pangeranlah yang nanti menggantikan menjadi raja. Juga menteri-menteri terpecah dalam dua rombongan, yang satu menghendaki putri menjadi raja, yang lain menyokong pangeran ini. Karena itu, si pangeran telah berdaya mendapatkan takhta. Putri sendiri tidak menghiraukan kedudukan raja itu, tidak demikian dengan si pangeran. Dia ini, kecuali mengharapi kedudukan raja, hendak juga dia menelan Tibet. Dia tahu baik sekali kalau dia berhasil merampas Tibet, dia bakal dijunjung dan dipuja rakyat Nepal, hingga kesudahannya dialah akan menjadi raja yang pengaruhnya sangat besar. Maka itu, bagaimana dia bergelisah ketika di luar kehendaknya, Kui Hoa Seng secara kebetulan mendapat tahu cita-citanya yang besar itu. Maka sepulangnya ke negerinya, dia lantas berserikat sama Maran Hoa Tsu dan Chong Kuan Gie Lin Kun itu. Untuk meracuni raja, mereka juri terhadap putri, dari itu mereka menggunai asura, itu bunga yang cuma terdapat di gunung Himalaya, yang dicampur sama obat beracun lainnya yang sifatnya lunak hingga raja sakit meroyan tanpa diketahui sebab-sebabnya, tanpa tanda-tandanya juga. Sebenarnya, lagi satu bulan, raja bakal mati tidak keruan, tetapi ia masih panjang umur, ia dapat ditolong Soat Lian dari Hoa Seng meskipun pertolongan datang secara tidak langsung. Tentu sekali pangeran itu takut rahasianya terbuka. Untuk membela diri, guna menutup terus rahasianya itu, ia berlaku kejam, ia telan kawan sendiri. Demikian paling dulu Chong Kuan dari Gie Lin Kun dihabiskan jiwanya, sesudah mana akan menyusul Maran Hoa Tsu, si guru negara. Tapi ia licik sekali, diam-diam ia memberi kisikan kepada Maran Hoa Tsu agar dia ini segera melarikan diri, lalu dia mengusulkan Jat Sinh dan Hoa Seng, untuk menangkap guru negara itu. Di samping semua itu, juga Timotato atau Bapak Daud adalah orang undangannya pangeran Nepal ini. Orang Arab ini diundang untuk membantu dia mendaki pucuk Cholmolongma, ia tidak diberitahukan maksud yang sebenarnya dari si pangeran. Untuk menyingkirnya guru negara, pangeran itu minta Timotato menjadi pangantar. Dengan ini ia mengharap Hoa Seng atau Jat Sinh, atau dua-duanya, nanti terbinasa di tangannya Timotato yang kosan itu. Pasti sekali, Hoa Seng dan si pangeran dari India tidak pernah menduga kelicikan pangeran itu. Dua-duanya Jat Sinh dan Mas Kanan bersedia akan menerima baik permintaannya Raja Nepal untuk menangkap guru negara itu. Si pangeran dari India tidak memikir lain asal ia memperoleh tangannya Putri Nepal dan Mas Kanan mengharapi kembalinya tongkat sucinya. Cuma Hoa Seng yang bersangsi. Ia kata, untuk menyingkirkan seorang pengkhianat, aku tidak menampik, melainkan aku tidak mengharapi hadiah, Raja Girang yang orang telah meluluskan permintaannya itu, maka syaratnya Hoa Seng itu ia tidak buat pikiran iagi. Ia lantas mengasih perintah untuk menyiapkan tiga ekor kuda pilihan, semua kuda asal Arabia, dan pangeran di perintah turut, untuk mengepalai penangkapan itu. Sekeluarnya dari istana, pangeran lantas memecah jalan. Aku tahu, berkata Jat Sinh, yang segera melarikan kudanya. Ia mengambil jalan lempang, akan menuju ke benteng dari pasukan Gielinkun. Pangeran Nepal mengambil jalan motong, untuk pergi ke tempat penjagaan api unggun, katanya untuk sekalian minta bantuannya tentera penjaga di sana. Tidak ada setengah jam, rombongan Hoa Seng telah tiba di kaki gunung di mana mereka melihat api berkobar-kobar di benteng yang modelnya kuno itu. Tepat dugaannya si pangeran Nepal, pikir Hoa Seng. Terang sudah si pendeta merah kabur malam-malam. Entahlah Timotato, dia turut kabur bersama atau tidak, Hoa Seng ingin memberi ingat kepada mas kanan, untuk berwaspada, siapa tahu wakilnya Raja Agama Putih itu sudah kabur jauh dengan kudanya, yang dikasih lari keras, walaupun dia disusul, dia tidak dapat dicandak. Di timur, cahaya terang sudah mulai terlihat. Seng Fajar telah tiba. Hoa Seng berlari-lari sambil berpikir. Ia merasa pengalamannya ini luar biasa. Tiba-tiba ia mendengar seruan berulang-ulang dari mas kanan, lekas. Lekas. Aku telah mendapat dengar suara roda keretanya pangeran dari India mengeperak kudanya, untuk lari mendahului. Ia seperti takut ketinggalan oleh Hoa Seng, yang ia segera lewatkan. Melihat demikian, pemuda Shikwi itu bersenyum. Hoa Seng melihat ke depan. Ia menampak sebuah selat yang panjang, yang berliku juga, hingga sukar untuk melihat jauh. Benar dari dalam selat itu ada terdengar suaranya roda kereta. Di antara tiga orang itu, mas kanan yang dapat lari pesat dan paling dulu. Inilah disebabkan dia dibesarkan di Kokonor di mana dia biasa melarikan kudanya di padang rumput datar. Maka itu, mengejar belum lama, berhasilah dia menyandak kuda kereta di depan. Dia pun lantas mengayun tongkatnya ke arah kuda kereta sampai beberapa ekor kuda itu kaget dan berlompat berjingkrak sambil meringkik keras, sampai keretanya terangkat. Sebagai kesudahan dari itu, dari dalam kereta terlempar jatuh banyak permata emas dan perat. Mungkin itulah harta yang dibawa lari setelah Maran Hoa Atsu membakar benteng itu. Lekas keluar mas kanan berseru ke arah kereta selagi ia maju ke samping kereta itu. Dengan tongkatnya ia pun mengancam. Sekonyong-konyong dari dalam kereta terdengar tertawa dingin yang diikut dengan kata, mengejek, kau mahluk apa maka kau berani membentak aku. Lalu dengan disinkapnya tenda kereta, terlihat munculnya satu kepala orang yang hidungnya bengkung. Dialah seorang imam bangsa Arab. Mas kanan tidak kenal Timotato, ia melengak. Setelah melengak sebentar, hendak ia mengaturkan maaf, atau mendadak ia merasakan dorongan angin keras sekali. Ia lantas, menangkis dengan tongkatnya, sedang kagetnya pun tidak terkira. Tapi itu masih belum semua. Serangan angin itu sangat hebat, tongkat terpental, telapakan tangan mas kanan dirasakan sangat sakit. Yang paling hebat ialah ia merasa kepalanya pusing, bumi bagaikan terputar, tanpa dapat mempertahankan diri lagi, ia roboh dari atas kudanya. Maka syukurlah untuknya, dalam ingatannya samar-samar, kedua kakinya ia menyangkelkannya di sanggur di, dengan begitu ia jadi kena terbawa kudanya itu. Hanya celaka itu binatang tunggangan, lari baru belasan tombak, dia roboh sambil meringkik keras dengan habis jiwanya. Itulah sebab binatang itu terhajar dasyat oleh Timotato, kepalanya pecah. Syukur untuk mas kanan, dia berkelir cepat, lalu kudanya menalangi padanya, maka itu, ia hanya tak sadarkan dirinya. Ketika itu Jad Sinh tiba bersama kudanya. Ia telah mendengar teriakannya mas kanan. Tentu saja tidak ada ketika untuknya buat menolongi kawan itu. Maka sambil berlompat dari kudanya, ia menghunus gembolannya. Ia berlompat ke arah kereta. Cuon pangeran, jangan tak tahu selatan Timotato berseru. Lekas menyingkir meski dia berseru dengan pemberian ingatnya itu, Timotato toh menyerang hingga tubuhnya si pangeran terpelanting, hingga dia mesti membuang dirinya sambil berlompat, gembolannya terlepas, terlempar menghajar kereta hingga rusak bahagian yang terhajar itu. Timotato berseru Jad Sinh. Kiranya, kau tajam seruan itu, saking heran dan kaget. Pangeran ini kenal Bapak Daud karena pada, tiga tahun yang baru lalu Bapak Daud pernah pergi ke India di mana dia pergi mengunjungi Leong Yap Taisu, untuk mengajak orang berilmu itu bicara dari hal ilmu silat akan tetapi Leong Yap Taisu cuma melayani dengan merundingkan tentang agama, sesudah mana, dia diantar pergi. Adalah di itu waktu, pangeran ini bertemu sama jago dari Arabia itu. Timotato heran yang ia tidak dapat merobohkan pangeran itu, meski benar ia tidak menggunai pukulan dari kematian, karena kesatu ia masih memandang Leong Yap Taisu, kedua karena orang adalah putra raja. Jad Sinh pun di juri melihat Timotato, tetapi ia penasaran. Ia hendak mendapatkan tangan putri Nepal, ia tidak suka pulang dengan tangan kosong. Maka ia berkata, sekarang ini aku lagi menerima tugas dari raja Nepal untuk menawan Maran Hoat Sujad Sinh. Berkata begitu sebab ia telah melihat, di antara kereta yang sudah rusak tendanya, Maran lagi duduk numperah di atas kereta itu, duduk di atas tumpukan mutiara. Aku ada di sini, siapa yang berani menawan dia berkata Timotato sambil tertawa dingin. Aku pernah merantau ke banyak negara, di negeri mana saja, sesuatu rajanya menaruh hormat padaku. Nah, kau pergilah pulang Jad Sinh bersangsi sebentar, lantas ia bertindak maju. Kau biarkan aku membawa dia pergi, katanya. Habis itu, kau boleh pergi kepada raja Nepal untuk memintanya pulang, itu waktu aku tidak akan campur tahu lagi Timotato melirik putra raja itu. Ketika itu, Hoa Seng pun tiba. Pemuda itu telah mengasih kudanya lari keras. Di dalam kamusku tidak ada perkataan minta berkata Timotato dingin sambil ia melirik itu pemuda Tionghoa. Tapi ia tidak cuma berbicara, ia lantas lompat turun dari kudanya, untuk menyerang pangeran dari India itu. Bapak Daud bertindak begini karena ia melihat datangnya Hoa Seng. Ia khawatir Hoa Seng nanti bekerja sama Jad Sinh. Kalau itu terjadi, sungguh ia bakal mendapat lawan berat, dari itu ia hendak turun tangan terlebih dulu. Ia menginsafi bahaya yang mengancamaran itu. Di pihak lain, ia juga khawatir yang nama besarnya nanti runtuh. Ia anggap berkelai cepat pun tidak akan mensiasiakan kepercayaannya pangeran Nepal terhadapnya. Di luar dugaannya, ia menghadapi satu lawan yang tidak dapat dipandang enteng. Jad Sinh telah mempunyai latihan yoga dari enam atau tujuh tahun, dia dapat membuat perlawanan dengan baik. Bahkan satu kali, ketika pundaknya dihajar, pundak itu dapat diegos dengan manis. Dengan ilmu yoganya, tubuh Jad Sinh menjadi lemah sekali. Timotato Gusar yang serangannya itu gagal bahkan dia dibalas diserang. Maka ketika ia menyerang pula, ia menambah tenaganya sampai delapan bagian. Ia seperti sudah tidak memandang lagi orang ada seorang putra raja dan muridnya Lyong Yaptaisu 16. Kiranya tuan putri Nepal. Jad Sinh merasakan satu tolakan keras sekali, hingga ia seperti sukar bernapas. Meski demikian, ia masih bertahan, tubuhnya tidak juga kena direbohkan. Setelah ia berkelit sambil memutar tubuh, ia menghunus sebatang pedang pendek, dengan apa ia membalas menyerang di saat Bapak Daud belum sempat menarik pulang kedua tangannya yang dipakai menyerang itu. Ujung pedang itu cepat sekali meluncur ke arah lengan. Di saat itu, Hoa Seng sudah tiba lagi satu tombak lebih. Timotato melihat ancaman bahaya, dia lantas berseru, tangannya digeraki, dipakai menyerang pula. Jad Sinh terkejut, pedang pendeknya itu terlepas dan jatuh ke tanah, dadanya pun terasakan seperti terhajar gembolan, sedang punggungnya seperti tertindih bukit. Tanpa ia merasa, tubuhnya itu sudah kena digencat, ditolak dan ditindih. Tak dapat ia bertahan lagi maka robohlah ia dengan tak sadarkan diri. Adalah di detik itu, Hoa Seng lompat turun dari kudanya, dengan tangan menyekal pedang tengkau kiam terhunus, ia menghampirkan Timotato. Bapak Daud melihat datangnya orang, dia tertawa berkaka. Apakah kau bersendirian saja tanyanya memandang enteng, kemana perginya itu orang yang membantu kau dengan peluru inti esnya hatinya Hoa Seng terkesiap. Tadi malampun ia telah mencurigai itu hawa dingin yang luar biasa adalah es atau inti es dari dalam guha es sekarang itu telah dibuktikan oleh Timotato bahwa itulah peluru es inti. Timotato adalah ahli silat yang pandai, yang banyak pengetahuannya, maka apa yang dia bilang itu tidak dapat disangsikan kebenarannya. Maka itu, benarkah si Nona Baju Putih adalah puterinya reja Nepal kalau bukan, maka dari manakah datangnya peluru es itu tengah Hoa Seng berpikir begitu, ia merasakan dorongan dari penaga yang keras sekali. Sebab Timotato telah menyerang ia dengan kedua tangannya yang kuat itu. Ia terkejut, lekas-lekas ia berlompat tinggi. Dengan mengapungi diri itu, bisalah ia menyelamatkan dirinya. Habis itu, selagi tubuhnya turun, ia membabat dengan pedang mustikanya. Timotato pun menyingkir dari tabasan itu. Tidak peduli Hoa Seng telah melayani dengan baik, ia toh telah berada di bawah angin. Timotato sudah dapat merampas kedudukan, dia terus menyerang, serangannya itu berantai, bagaikan gelombangnya sungai Tiangkeng yang mendampar saling susul. Maka, setelah lewat lima puluh jurus, si anak muda merasa dadanya mulai sesak, kepalanya pusing, matanya kabur. Ia merasa pertempuran kali ini jauh terlebih hebat daripada pertempuran di li benteng tua tadi malam. Memang juga pertempuran kali ini beda dengan pertempuran kemarinnya. Pertempuran tadi malam itu benar ada mengenai juga nama baik akan tetapi di antara mereka berdua tidak ada permusuhan besar, karena itu Timotato tidak menggunai jurus-jurusnya yang liahai yang dapat meminta jiwa orang. Kali ini ada lain. Kali ini Bapak Daud hendak membalas sakit hatinya untuk tusukan tadi malam dan di samping itu, ia sibuk melindungi Maran, supaya Hoatsu itu bisa lolos dari bahaya. Maka ia berkelahi dengan sungguh-sungguh, ia tidak memikir untuk mengasih ampun pula. Ini pula sebabnya, tadi malam Hoa Seng dapat bertahan sampai 100 jurus lebih akan tetapi sekarang, baru 50 jurus, ia sudah keteter. Mendapatkan keadaan tak baik untuk pihaknya, Hoa Seng mengandalkan pula keringanan tubuhnya, dengan kelincahannya, ia berputar di sekitar tubuhnya lawan, maka itu sinar pedangnya lantas bergemir lapan pula. Timotato sudah memperoleh pengalaman bertempur tadi malam melawan ini musuh yang lincah, ia sudah memikirkan daya untuk melayaninya. Ia lantas menggunai tenaga Im, dengan itu ia hendak memecahkan tenaganya Hoa Seng, untuk ia dapat membetot orang, agar lawan itu tidak dapat menyingkir dari ianya. Ia menanti ketikanya, lalu mendadak ia berseru keras membarangi tolakan kedua tangannya. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, maka itu dari lunak, mendadak ia menjadi keras sekali. Dengan serangan ini ia bagaikan memecah sinar pedangnya Hoa Seng itu, sesudah mana, ia mendesak sambil berbareng menggunai tenaga Im Yang. Hoa Seng menjadi kaget. Ia merasakan dirinya bagaikan perau enteng memain di antara gelombang dasyat, tubuhnya itu seperti kehilangan pepegangan. Di saat anak muda ini terancam bahaya itu, tiba-tiba kupingnya dapat mendengar suara seruling yang terbawa angin. Itulah suara seruling yang sangat halus dan meresap untuk pendengaran. Itulah juga suara seruling yang sama yang ia dengarnya di waktu malam di kota Iblis. Begitu lagu itu masuk ke kupingnya, begitu ia mendapatkan perasaan aneh, dengan sendirinya semangatnya terbangun, hingga ia lantas saja pulih ketenangannya, tidak lagi ia merasa bagaikan perau enteng di antara permainan Seng gelombang itu. Demikianlah secara berantai ia dapat melakukan penyerangan membalas. Dengan sekejap saja ia seperti hebas dari tindihan yang berat. Di pihaknya Bapak Daud, kapan ia telah mendengar suara seruling itu, hatinya yang tadinya sangat mantap lantas menjadi berubah. Ia juga terkesiap kapan ia melirik ke arah Maranhoatsu. Mendadak saja guru agama itu berlompat turun dari kereta kudanya, lantas dia berlompat naik ke atas kuda jempolan yang ditinggalkan Pangeran Jatsing, sembari berbuat begitu dia berkata dengan nyaring, maafkan aku, aku hendak berangkat terlebih dahulu. Nanti di Mekah kita orang bertemu pula kuda itu segera dicambuk hingga dia lari kabur, hingga sebentar saja dia sudah keluar dari lembah yang sempit itu. Bapak Daud menjadi sangat tidak puas, tak senang hatinya. Kenapa orang lari selagi ia melindunginya karena ini, ia menjadi berpikir. Justru itu, suara seruling lantas berhenti. Sebagai gantinya, di situ muncul seorang wanita dengan baju putih, baju dan celananya berdebaran di antara sampokan seng angin, hingga dia mirip seorang bidadari. Nona itu berlompat turun dari atas gunung. Kapan Kui Hoa Seng telah melihat si Nona, ia girang bagaikan kalap. Adik ia berseru. Si Nona tertawa. Kau tidak takut menempuh bahaya, kau hendak mencoba membekuk maran, aku sangat bersyukur kepadamu, katanya, manis. Setelah itu ia menoleh kepada Timotato, suaranya pun seperti salin rupa ketika ia berkata kepada jago dari Arabia itu, sebab suara itu sangat dingin. Katanya, bangsa Nepal biasanya paling senang menyambut tetamu akan tetapi orang semacam kau ini, yang lancang dan sembrono, kau tidak mendapat penyambutan yang menyenangkan, maka lekaslah kau berlalu dari sini. Bapak Daud ini sudah sering sekali merantau, ke pelbagai negara, di mana ia tiba di situ. Ia disambut dengan baik, baik pun oleh golongan orang bangsawan, sama sekali belum pernah ia menerima penyambutan begini dingin. Maka tanpa merasa, ia menjadi gusar sendirinya. Hai, budak cilik ia membentak. Kenapa kau berani berlaku kurang ajar begini terhadap aku? Apakah kau tidak ketahui? Akulah tetamu undangan yang dihormati oleh putra rajamu. Siapa yang dapat menghargai dirinya sendiri? Barulah dia mendapat penghargaan orang, berkata si nona, tenang. Bukankah di antara kamu bangsa Arab ada semacam ujar-ujar tetamu yang diundang, dia harus memegang aturan tata sopan santun. Raja hendak menawan maran, maka hak apa kau mempunyainya untuk menghalang-halangi apakah ada seorang tetamu yang diundang yang sikapnya begini kurang ajar adik kecil, hati-hati berseru hoa seng selagi si nona berkata-kata itu. Sebab Timotato, dalam murkanya yang sangat, tanpa menanti orang bicara habis, sudah lantas menyerang dengan kedua belah tangannya. Hoa seng tidak cuma memberi peningatan kepada ia punya adik hoa itu, dia bahkan maju menikam si jago dari Arabia yang tangguh itu. Sebaliknya si nona baju putih, begitu ia diserang, begitu tubuhnya terapung naik, terapung dengan lincah sekali, sikapnya pun tenang seperti tadinya. Bahkan di dalam saat sangat terancam itu, ia masih mengambil kesempatan akan melirik si anak muda, sambil tertawa manis, mulutnya yang mungil mengatakan, terima kasih untuk kebaikanmu menyaksikan dan kelincahan tubuh nona itu, Timotato kaget tak terkirakan. Di sebelah itu, ia juga mesti menangkis tikamannya Hoa seng. Tapi ia tidak takut, malah ia tetap gusar dan penasaran, maka habis menghalau pedang si anak muda, ia menyerang kepada si nona. Ia menggunai tenaga im, guna membetot nona itu yang ia niat banting ringsak. Di saat Timotato menggeraki tenaganya yang hebat itu, dari atas, ialah dari arah si nona, ada sebuah benda putih berkilau seperti beling sebesar mutiara menyambar turun, karena benda itu terhajar pukulan, sedetik itu juga dihancur lebur, hanya sehabis itu, berbareng sama buyarnya, terasalah hawa yang dingin sekali, hingga si orang Arab menjadi menggigil sendirinya hingga ia mesti terpaksa mundur tiga tindak. Ha, budak, kiranya kaulah yang tadi malam menyerang aku dengan peluru es ini ia berseru. Peluru es inti itu ialah pengpok sintan. Sementara itu Hoa Seng, sedatangnya si nona, sudah mendahulukan mengempos semangatnya, untuk bersedia melawan hawa dingin. Ia telah memahamkan ilmu tenaga dalam dari Tatmo Chowasu, selama di Guha Es pun ia telah mempunyakan pengalaman, dari itu hawa dingin dasyat dari pengpok sintan tidak dapat mengganggu padanya. Tidaklah demikian dengan Timotato, hanya walaupun menggigil, dia masih bertahan. Menyaksikan ketangguhan orang Arab ini, kecuali Hoa Seng, si nona pun kagum. Di dalam hatinya, kedua muda mudi itu memuji, tak kecewa jago dari Arabia ini tadi malam Timotato bertempur sambil sebelah tangannya memegangi kereta, tubuhnya seperti tergantung, dari itu dengan kena dihajar peluru es, dia jadi kena ditikam satu kali oleh Hoa Seng, sekarang dia berdiri tegak di tanah, dia pun tengah siap sedia, maka itu, tidak berhasil si anak muda menikam kepadanya. Sinona telah lantas turun pula, tubuhnya nampak melayang secara enteng sekali. Ia bukan lantas menghadapi Timotato, hanya sambil memandang Hoa Seng dan tertawa manis, ia berkata, kau lihat, pedang pengpok Hong Kong kiamku telah rampung dibikin kata-kata ini disusul sama gerakan sebelah tangannya, mengasih berkelebat sebuah benda yang terang bercahaya berkeredepan, benda mana bukannya emas bukannya besi, mirip dengan kristal, romannya seperti pedang. Sebab seperti katanya, itu pun pengpok Hong Kong kiam, ialah pedang inti es. Kapan si nona telah mengibas dengan pedangnya yang istimewa itu, kecuali sinar terangnya itu yang berkeredepan, juga tersebar hawa dinginnya, sampai Timotato menggigil pula dan giginya bercaterukan. Lekas-lekas dia mengibas dengan kedua tangannya, untuk mencoba menghalau hawa dingin itu, menyusul mana, dia maju menyerang. Kibasannya itu membuatnya hawa dingin terpukul mundur, maka itu, dapat dia terus menyerang. Si nona melayani jago dari Arabia ini, dengan lantas mereka bertarung seru. Si nona menanti sampai sudah seratus jurus, lagi-lagi ia mengibas dengan pedangnya yang berhawa dingin itu. Kali ini ia menggunai ilmu silatnya Pengcoan Kiam Hoat, ilmu silat pedang sungai es itu. Maka berulang-ulang ia telah mendatangkan hawa yang sangat dingin. Kui Hoa Seng mendongkol dan penasaran, ia tidak mau berdiam saja, ia juga maju menyerang, maka itu Timotato jadi kena dikepung berdua. Dengan begitu, kedua pedang mustika itu seperti bergabung, bersatu padu. Setelah banyak jurus berlangsung, hawa dingin jadi semakin hebat, hawa itu bagaikan mempeku, maka bagaimana lihai juga pukulan angin dari Timotato, sekarang dia tidak dapat menghajar buyar. Karena dia telah menggunai tenaga terlalu besar, sekalipun dia diliputi hawa dingin luar biasa, dia toh mengeluarkan peluh, keringatnya berketel-ketel di jidatnya. Sebaliknya, tubuhnya menggigil terus. Timotato adalah satu jago dan berpengalaman, lantas dia berpikir, kalau aku terus bertahan, meski aku bisa melawan sampai lagi satu atau dua jam, kesudahannya menang atau kalah masih belum bisa dipastikan, yang terang ialah akhirnya aku bakal mendapat sakit berat. Maran sudah kabur, dari itu untuk apa aku menjuar jiwaku untuknya. Segera juga ia mengambil putusan. Ia lantas mengerahkan tenaganya di tangan. Dengan tiba-tiba ia menyerang hebat hingga ia dapat membuat kedua pedang yang rapat menjadi renggang. Berbareng dengan itu, ia lompat melesat, memoloskan diri di antara renggangan itu, terus bagaikan terbang, dia lari pergi. Kui Hoa Seng menjadi kagum melihat ketangguhan orang itu. Apakah ini bukannya impiannya? Tanya kemudian. Matahari baru muncul, sinarnya indah. Hawa dingin pun mulai lenyap perlahan-lahan, demikian pun hawa dingin di tubuh si anak muda. Pasti bukan sahut Seng Putri sembari tertawa. Sungguh aku tidak menyangka kau lah tuan putri, kata Hoa Seng. Pantas tadi malam kau memberi selamat kepada pangeran India itu ujar si Nona. Ah, engko, kau tolol sekali. Seharusnya kau sudah dapat menerka dari siang-siang meski ia mengatakan demikian, kedua belah pipi si putri pun bersemu dadu, maka di matah Hoa Seng, itulah menambah kecantikan dan membuat hatinya sangat tergiur. Lewat sesaat, anak muda ini berkata pula, kau putri dan satu negara, kau bahkan calon ratu negaramu, demikian katanya, care bagaimana aku berani lancang mengangkat diriku dan memanggil kau adik putri itu tertawa. Kenapa kau berpandangan seperti orang biasa saja? Ia bertanya. Aku toh kebetulan saja terlahir di dalam keluarga raja. Apakah kedudukanku ini merusak persahabatan kita? Ah, kau sungguh tak tahu hatiku. Mana pernah aku memikir untuk menjadi ratu di mataku, kemuliaan dan kemewahan adalah bagaikan mega atau asap. Aku hanya ingin aku ingin, kau ingin panjang umur dan hidup berbahagia bersama Hoa Seng meneruskan. Putri itu berdiam, kedua tangannya membuat main rambut di samping kupinya. Ah katanya kemudian. Sebenarnya aku keluar dari istana dengan care diam-diam. Ayah baru sembuh, ia perlu rawatan, maka itu sekarang aku harus kembali. Terima kasih untuk teratai saljumu dari tiansan itu Hoa Seng lantas ingat kejadian tadi malam. Cuan putri, kau harus waspadat terhadap kakakmu sepupu ia mengasih ingat. Putri itu mengangguk. Dari siang-siang aku telah ketahui ambekannya yang besar itu, sahutnya. Sebenarnya aku tidak mempunyai minat untuk berebutan takhta kerajaan dengannya. Semua perbuatannya di kota iblis tidak aku beritahukan ayah. Aku hanya diam-diam mencoba melenyapkan ambekannya itu, Hoa Seng menghela nafas. Kau sungguh baik, pujinya, hanya aku khawatir, aku khawatir ambekannya itu tidak sampai di sini saja. Tanda tanya apa bukankah ia cuma mengharap menjadi raja biar bagaimana Hoa Seng jauh lebih berpengalaman dari putri ini. Di dalam hatinya, ia kata, kau tidak ingin menjadi ratu tetapi keinginanmu ini dia belum mendapat tahu. Ia berdiam, ia tidak berani menjelaskan segala kecurigaannya kepada putri ini. Ia tahu bahwa ia hanya baru bercuriga sedang di Nepal ini, di mana ia baru sampai, ia ada hanya seorang asing. Pula ia tidak ingin merenggangkan persanakan keluarga raja Nepal itu. Cuan putri mengangkat kepalanya. Di lembah sana telah dinyalakan api unggun, katanya, mungkin mereka itu telah mendapat tahu yang kamu di sini hendak menawan Maran. Aku percaya, tidak lama lagi, mereka bakal menyusul kemari. Maka itu aku harus berlalu, Hoa Seng maju satu tindak. Kapan kita bertemu pula? Ia menanya. Putri itu bersenyum. Kau baik baka saja itu kitab-kitab sastra Nepal, katanya. Hoa Seng melengat, akan sedetik kemudian dia sadar. Ha, kiranya kau lagi mengajari aku bersiap untuk turut ujian katanya. Kalau begitu, maka lain hari kita bakal bertemu di atas panggung pertandingan. Aku harap kau nanti menaruh belas kasihan tanda tanya berbareng sama berhentinya kata-kata itu, lenyap juga tubuh si tuan putri yang berlalu dengan cepat. Hoa Seng merasa kehilangan apa-apa, ia berdiri bengong mengawasi bayangan putri itu. Ia baru sadar ketika ia mendengar rintihan di sisinya. Hoa Seng terkesiap hatinya titik hasrunya di dalam hati, Mas Kanan dan Jatsin telah terluka, kenapa aku boleh melupakan mereka inilah yang membuatnya kaget. Maka ia lantas lari kepada orang yang disebutkan pertama itu. Mas Kanan sudah tersadar, tetapi dia mengasih dengar rintihan. Hoa Seng lantas menyingkir tubuh kuda yang menindih orang, terus ia memeriksa lukanya. Ia mendapatkan dua tulang rusuk telah patah, kecuali itu cumalah bekas terbanting yang membuat Mas Kanan itu pingsan. Lekas-lekas ia menguruti untuk membantu pernafasannya. Melainkan selang sesaat, Mas Kanan lantas dapat bangun berdiri dan berjalan. Sungguh Lihai katanya kemudian. Segera, keduanya menghampirkan Jatsingh. Mereka lantas menjadi kaget. Muka Jatsingh pucat sekali, kulitnya bersemu gelap, sedang hidungnya mengeluarkan napas sangat perlahan. Mas Kanan mengerti juga ilmu tabib, ketika ia memegang nadinya pangeran itu, ia mengjeleng kepala. Selaka serunya. Nadinya telah tergerak, begitu pun kedudukan anggotanya dalam tubuh, dia sukar ditolong lagi. Paling lama dia dapat bertahan hanya setengah jam Hoa Seng mengawasi. Belum tentu, katanya kemudian. Ia lantas angkat tubuhnya Jatsingh, untuk dipondong ke tepi sumber air. Di situ ia mengambil air, untuk dipakai mengaduki sekuntum Soat Lian, kemudian setelah memaksa membentek mulutnya si pangeran, ia tuang air robot itu. Ah, kau mensiasiakan sekuntum teratai saljumu kata Mas Kanan menghala napas. Paling banyak dia cuma dapat bertahan buat beberapa hari, setelah makan obat, Jatsingh tidak lantas sadar, lukanya ada terlalu hebat untuk ia dapat sadar dalam sekejap. Hoa Seng terus mengawasi, ia menghala napas, untuk melegakan hatinya. Mas Kanan, aku hendak minta tolong, ia berkata. Bilanglah menjawab Mas Kanan cepat. Kalau ada perlunya, akan aku terjun ke air panas atau api berkobar bagus kata si anak muda. Mari kita membantu dia dengan tenaga dalam kita. Akan aku mengajari kau ilmu menolak darah untuk menyalurkan hawa kita. Hanya setelah itu, tenaga kita bakal berkurang, kita harus beristirahat beberapa hari, Mas Kanan mengangguk. Dalam hal tenaga dalam, kau lebih kuat seratus kali daripada aku, katanya, kau sendiri tidak takut mengorbankan itu, apapula aku, maka bekerjalah mereka berdua. Sebenarnya tenaganya Hoa Seng sendiri sudah cukup, dibantu Mas Kanan, tenaga itu seperti berlebihan. Belum lama, mukanya Jatsin lantas berubah, dari pucat mulai ada sinarnya dadu, suatu tanda bahwa darahnya mulai berjalan pula. Hoa Seng mengawasi terus, ia lantas mengeluarkan napas lega. Siapa si Nona cantik tadi Mas Kanan bertanya. Dia pun lega hatinya. Tempo si Putri Nepal baru berlalu, Mas Kanan baru mendusin, maka itu ia masih sempat melihat tegas kecantikan orang yang mengesankan itu. Ditanya begitu, Hoa Seng bersenyum. Kau menanyakan si Nona ia balik bertanya. Dialah si Tuan Putri. Dia pula si bidadari yang di dalam kota iblis telah meniup seruling Mas Kanan berseru kaget saking herannya. Tapi lantas dia berdiam. Kau kenapa Hoa Seng menanya? Sebenarnya kenapa kau begini bersungguh hati menolongi orang ini? Mas Kanan menanya. Hoa Seng bisa lantas menduga hatinya orang ini, maka berpikirlah ia, jikalau aku ada seorang rendah, boleh aku melepas tangan, tidak menolongi orang ini, dengan begitu aku menjadi kurangan seorang musuh yang tangguh diantara pelamar-pelamarnya puteri. Tapi, mana dapat aku berbuat itu? Dari itu ia memandang Mas Kanan dan memberikan jawabannya, aku tidak berani menyebut diriku seorang mulia akan tetapi kalau aku menghadapi kematian lain orang, mana aku tega tidak mencoba menolongnya aku bukannya tidak memikir untuk menolongi dia. Mas Kanan bilang, aku hanya sangat mengaguminya limu yang besar dan mulia. diumpamakan aku, aku, jikalau kau, bagaimana tanya Hoa Seng? Mas Kanan berpikir dulu. Aku akan menolongi dia sahutnya tertawa 17. Bunga Soat Lian yang terakhir selagi mereka bicara, Jat Sinh telah mendusin, ia mendapat pembicaraan itu tetapi Hoa Seng tidak mendapat tahu. Anak muda ini lantas memegangi untuk membantu orang bangun, telapakan sebelah tangannya ditempel di jalan darah Tian Kieh di punggung untuk menyalurkan hawa hangat dari tubuhnya. Jat Sinh mengasih dengar suara ditenggorokannya hingga beberapa kali, lalu dia memuntahkan darah. Hoa Seng menanti sampai mulut orang sudah hampir bersih dari darah itu, darah mati lantas memberikan air untuk kekumur. Kau telah memuntahkan darah, bagus katanya tertawa. Selanjutnya kau boleh makan obat kuat seperti Jinsom dan Lok Jiong, setelah setengah bulan, kesehatanmu bakal pulih kembali. Obat-obatan itu memang mahal harganya tetapi semua itu tersedia di dalam Istana Raja Nepal, maka itu pangeran, kau jangan khawatir Jat Sinh mengawasi anak muda di depannya itu, air matanya mengembeng, sampai sekian lama, tidak dapat ia membuka mulutnya. Boleh dibilang di saat itu juga tampak seorang penunggang kuda kabur mendatangi ke dalam lembah itu, maka segera ternyata dialasi Putra Raja Nepal. Segera terdengar suaranya yang nyaring, hai, kenapakah kamu tidak kenapa Napa Hoa Seng menyahuti? Pangeran Jat Sinh mendapat sedikit luka, itu-itu, berkata pula Putra Raja itu. Itu kau maksudkan Timoth atau Mas kanan meneruskan. Dia telah dihajar kabur oleh saudara Kui kami ini sebenarnya Mas kanan tidak melihat bagaimana Hoa Seng bersama Putri Hoa Giyok Sikum Mala Indah menempur Timoth dengan pedang mereka yang seperti bersatu padu ia tengah pingsan ia hanya menduga saja. Dugaannya ini memang cocok. Hoa Seng yang jujur hendak memberikan keterangan yang jelas, tetapi belum sampai ia membuka mulutnya, ia dapat pikir pula baiklah hal itu disembunyikan untuk Putra Raja Nepal ini, maka itu ia bersenyum. Walaupun Timoth Tato telah dapat diusir pergi, hanya Maran Hoa Seng telah dapat meloloskan diri, katanya. Di dalam hatinya, Putra Raja itu terkejut mendengar Hoa Seng dapat mengalahkan Timoth Tato, akan tetapi dialah seorang licin, dia dapat menguasai diri untuk tidak mengentarakan itu. Dia lantas tertawa terbahak-bahak untuk menutupinya, sembari tertawa, dia lompat turun dari kudanya. Dia pun menggederuk tanah dengan tongkat Kiyuhoan Satung. Bukankah ini tongkat suci dari Raja Agamamu ia menanya Mas Kanan. Orang yang ditanya menjadi girang sekali. Benar jawabnya separuh berseru. Terima kasih, Cuan Pangeran, yang kau telah menolongi kami merampasnya, bukan cuma aku telah dapat merampasnya pulang, bahkan Maran Hoatsu telah dapat aku binasakan sahuk Putra Raja itu dengan bangga. Putra Raja ini tidak mendusa bahwa ia telah membunuh Maran si guru agama. Dia telah memotong jalan di lembah untuk memegat. Di situ ada sebuah mulut lembah yang dia kenal baik. Dia tidak percaya kalau Maran dapat melihat api unggun, ia tidak nanti berani nerobos keluar dari mulut lembah di depan. Dia pun sudah memikir, jikalau Maran ada bersama Timotato, dia cuma hendak meminta pulang tongkat suci Kiyuhan Seketung itu, lalu dia hendak menganjurkannya mereka itu kabur terus, tetapi dia mendapatkan Maran seorang diri, tidak ampun lagi, tanpa menanti Maran membuka suara, ia menyerang dan membunuhnya. Maran itu adalah koncohnya dalam usaha membinasakan raja, pasti sekali guru agama ini tidak percaya si putra raja bakal membunuh padanya, kalau tidak, apabila keduanya sampai bertempur, sedikitnya mereka berdua bakal sama unggulnya. Mas kanan segera menyambuti tongkat suci itu. Sekarang marilah kita pulang ke istana untuk menyampaikan kabar girang kepada seri baginda berkata putra raja itu kemudian. Benar tongkat suci ini akulah yang merampas pulang tetapi kamu pun turut berjasa Hoa Seng bertiga menerima baik ajakan itu. Jat Seng masih terlalu lemah, maka itu untuk dapat naik di atas punggung kuda, Hoa Seng membantui ia, hingga mereka jadi menunggang bersama seekor kuda. Demikian mereka berjalan pulang ke kota raja. Berjalan belum lama, mendadak Jat Seng merintih, terus ia merasai dadanya sesat. Hoa Seng mengetahui itu, lekas-lekas ia mengendorkan larinya kudanya. Kau merasa bagaimana ia menanya perlahan kepada pangeran itu. Aku kuatir aku tidak kuat lagi sahut pangeran itu perlahan, terputus-putus suaranya. Tidak apa-apa, jangan kau khawatir, Hoa Seng menghibur. Tapi pangeran itu berkata pula, dengan suara menggetar, gunung burung jenjang, kota raja ghera, guruku yang berbudi, sungai ganges yang indah, selamat tinggal untuk selama-lamanya tanda seru. Hus, jangan ngaco belo kata Hoa Seng. Kau tidak bakalan mati sembari berkata begitu, Hoa Seng memegang tempilingan pangeran itu, ia merasakan hawa panas yang tinggi sekali, hingga ia menjadi kaget sekali. Ia jadi mau berpikir, apakah sia-sia belaka bantuan tenaga dalamku kepadanya mustahil jiwanya masih tidak dapat ditolong tidak, tidak mestinya. Dia pun mempunyai peryakinan ilmu yoga yang sempurna. Asal dia dapat menetapi hati, menenangkan diri, tidak nanti dia mati, Hoa Seng hendak memberi nasihat pula, untuk menghiburi, ketika Jat Seng mengacau pula, dia seperti sudah was-was. Tentu sekali, ia menjadi bingung. Tiba-tiba Jat Seng mementang matanya lebar. Aku hendak minta tolong padamu katanya, suaranya menggetar. Bicaralah ia lekas memberikan jawabannya. Aku mau minta sekuntum soat lian, berkata Jat Seng. Hoa Seng terkejut sekali, ia tercengang, tetapi lekas sekali ia tertawa. Darah yang tergumpal di dalam badanmu sudah termuntahkan, kau tidak membutuhkan soat lian lagi katanya. Kedua matanya pangeran itu merah bagaikan membara. Soat lian katanya, seperti ngelindur, suaranya terputus-putus, soat lian dari gunung Tian San titik. aku ingin titik. Soat lian dari gunung Tian San tanda seru dia mirip anak yang termanjakan, yang neilman, yang meminta suatu barang. Hoa Seng mengusap-usap dengan perlahan. Pangeran, kau sadar ia membujuk. Kita akan segera tiba di Istana Raja, Jat Seng tetap tak sadar, ia seperti orang waz-waz disebabkan hawa panasnya yang tinggi itu. Soat lian, soat lian ngaconya pula. Soat lian dari Tian San Hoa Seng menjadi tidak tega. Ia mengeluarkan satu-satunya soat lian, sisanya. Kedua matanya Jat Seng bersinar. Dengan sungguh-sungguh aku mencari soat lian, ngaconya pula. Jikalau aku bisa mendapatkan sekuntum saja untuk dipakai menemani aku di kubur, dapat aku mati meram. Ah, mari, mari kasihkan aku Hoa Seng heran, tetapi ia dapat mengerti. Memang umum bahwa ada orang, umpama seorang raja, yang di saat-saat dekat kematiannya, menghendaki sesuatu barang yang paling disukai untuk dibawa mati bersama. Tentu sekali ia menjadi bersangsi. Dari Tian San ia hanya membawa tiga kuntum, dan yang mana, satu telah dipakai menolongi Raja Nepal, yang satu lagi untuk pangeran ini. Sekarang ini pangeran meminta pula. Sedang ia tahu, dia tak membutuhkannya lagi. Tapi orang lagi waz-waz atau kalap, sinar matanya menunjukkan keinginannya yang sangat akan bunga teratai salju itu titik. Ia lantas ingat perkataannya Papo si tabib pandai, untuk mengobati orang, yang paling penting ialah membuat hatinya si sakit tenang dan tetap, jikalau itu tidak dapat dilakukan, dikhawatir penyakitnya menjadi bertambah buruk. Sekarang tidak menghendaki bunga teratai ku. Ah, baiklah aku memberikannya, akan melihat bagaimana kejadiannya lebih lanjut, karena ini, ia mengangsurkan teratainya itu. Jat Sing menyambuti Soat Lian dengan air mukanya segera menjadi terang. Ia menyendarkan diri pada penolongnya itu, matanya dimeramkan. Ia bagaikan tengah beristirahat dengan pikiran puas. Menampak itu, hati Hoa Seng pun lega. Ia tetap menjalankan kudanya perlahan-lahan. Ketika akhirnya mereka tiba di depan istana, di sana sudah ada pengawal yang menantikannya. Itulah sebab pangeran Nepal dan Mas Kanan sudah tiba terlebih dulu dan telah lantas masuk ke dalam istana menghadap Raja kepada siapa dituturkan duduknya kejadian Pangeran Jat Seng terluka parah. Pahlawan pengiring Raja Lantas membantu menurunkan Jat Seng untuk direbahkan di atas semacam gotongan yang dipakaikan kasur berseperi sulam, terus dia dibawa sampai ke depan Raja Nepal. Hoa Seng mengikuti Raja Nepal berbangkit dari kursinya untuk menyambut sendiri kepada Hoa Seng mengaturkan terima kasih, setelah itu baru ia menanya Jat Seng untuk menghiburkannya. Sekonyong-konyong pangeran itu tertawa dan berlompat turun dari gotongan. Ia lantas memberi hormat kepada Raja. Soat Lian dari Tian San yang dikehendaki Tuan Putri telah aku bawa bersamaku katanya Nyaring. Hoa Seng kaget tak kepalang. Baru sekarang ia ketahui pangeran ini berpura-pura ngacau untuk memperdayakan bunga teratai saljunya itu. Tentu sekali, ia menjadi bingung hingga pikirannya kacau. Bagus Raja Girang. Segera aku akan menitahkan Dayang menyampaikan pesalinmu ini kepada puteriku. Inilah benda yang ia kehendaki, maka sekarang sudah tidak ada bicara lagi kata-kata yang terakhir ini Raja ucapkan terhadap Putra Raja. Hoa Seng masih berdiam, tenggorokannya seperti tersumpalkan sesuatu, hingga tak dapat ia mengeluarkan sepatah kata. mukanya pun menjadi merah. Ia benar-benar tidak tahu harus memilang apa. Di saat anak muda ini bingung demikian rupa, mendadak terdengar pula suaranya Jat Singh, suara yang keras dan terang, bukan, Sri Baginda. Sri Baginda salah paham. Inilah bukannya pesalin dari aku. Soat lian dari Tian San ini ada kepunyaannya Chuan Kui. Chuan Kui gagah dan tampan memenangi aku seratus lipat, maka itu kalau dia dipasangi dengan Chuan Putri, sungguh sangat setimpal kembali Hoa Seng menjadi kaget. Inilah ia tidak sangka sama sekali. Akan tetapi sekarang ia kaget berbareng hatinya lega. Di dalam hatinya, ia lantas berkata, ah, hampir saja aku berlaku rendah menuduh seorang ksatria Hinadina. Jat Singh sendiri, habis berkata begitu, tubuhnya lantas terhuyung. Rupanya, karena tertawa dan berlompat, karena kata-katanya yang keras itu, ia telah menggunai tenaga terlalu besar, maka tak dapat ia bertahan diri. Raja Nepal terkejut. Dengan lekas ia berpaling kepada Hoa Seng. Pangeran Jat Singh ini was-was, kasihan ia, katanya. Kui Hoa Seng, kau telah mendirikan jasa yang besar sekali, tidak nanti aku membuatnya kau kecewa. Di dalam istanaku ini ada segala macam permata mulia, kau boleh ambil sesukamu. Jikalau Kasudi memangku pangkat, akan aku angkat kau menjadi komandan dari pasukan pengiringku raja itu melainkan menyebut-nyebut jasa dan janji pembalasan budinya, ia tidak omong tentang jodoh putrinya. Hoa Seng pun tidak memikirkan itu, karena di dalam hatinya ia kata, asal tuan putri benar-benar menyinta aku, kenapa aku tidak dapat mendaftarkan diri untuk turut dalam pemilihan kenapa sekarang aku mesti mengandalkan jasaku ini untuk mengajukan lamaran maka ia jawab raja itu. Telah dari siang-siang aku memilangnya aku tidak mengharapi pembalasan, berkata ia. Untukku, segala barang permata tidak ada keperluannya sedang pangkat aku tidak menghendaki, jikalau begitu, aku minta tuan suka tinggal bersama kami untuk banyak hari, berkata pula raja. Adalah pengharapanku yang kami nanti mendapat pengajaran dari kau, terima kasih, Sri Baginda, Hoa Seng menampik, tidak berani aku membuat banyak pusing kepada Baginda. Aku tinggal di rumahnya Tabib Papo, jikalau Sri Baginda memerlukan aku, sembarang waktu Sri Baginda boleh memanggilnya, aku akan segera datang menghadap, raja merasa kurang enak sendirinya, tetapi ia berpikir, agaknya putriku ada menaruh hati terhadapnya, maka itu lebih baik aku tidak membiarkan dia tinggal di dalam istana, raja ini lebih penuju Jatsing. Hoa Seng gagah dan tampan akan tetapi dia bukannya orang bangsawan. Lantas raja memberi persen banyak kepada Papo, setelah mana ia menetahkan pengiringnya pengantar Tabib itu, bersama-sama Hoa Seng keluar dari istana. Sebaliknya Jatsingh dibiarkan tinggal di istana untuk merawat diri. Papo berdua keluar dari istana seperti juga mereka baru habis bermimpi. Sembari jalan, sambil tertawa, ia berkata, adalah minatku untuk menerjemahkan kitab ramuan obat Pensa Okemu dan pemeriksaan Nadi Cicing P.A. Mikau dari L.I. Sih Tshin, karena bahasa Tionghoa itu dalam artinya, bisalah aku mohon bantuanmu. Bahkan kemudian, setelah kau menjadi menantu raja, aku masih hendak mengandalkan bantuanmu yang berharga untuk menerbitkan kedua salinan kita pilmu ramuan obat serta pemeriksaan Nadi itu mana aku mempunyai rejeki demikian besar, kata Hoa Seng merendah. Papo tertawa. Kami di sini mempunyai suatu peribahasa, katanya. Iyalah asal seorang nona menaruh cinta kepada seseorang, dia lantas menjadi mirip dengan tawon gula yang memetik sarinya bunga, meskipun diusir, dia tidak nanti pergi demikian mereka pasang ngomong sampai mereka tiba di rumah. Papo baru membuka pintu atau segera hidungnya mendapat cium bau harum semerbak. Ketika ia bertindak sampai di dalam ruang, ia mendapatkan di atas meja teh, di mana ada diletaki setumpuk buku, di bawah buku itu ada tertindih sehelai amplop berkembang. Kau lihat kata tabib itu tertawa. Karena adanya kau di sini, sekalipun harumnya bunga dapat melayang masuk kemari hoa seng lantas menjumput amplop itu, untuk dibuka dan menarik keluar selembar surat, yang ia terus baka. Surat itu bagaikan syair, begini bunyinya, bagaikan kapu-kapu bertemu air, maka juga hati seperti him telah terlebih dahulu dipeserahkan. Bagaikan sebuah rumah atau dunia atau lautan di mana diri telah dipernahkan, maka biarpun di sana ada puncak mutiara, puncak itu sukar memisahkan jalan ke Gunung Tiantai. Di sini ditulis maksud hatiku, maksud hati itu diserahkan kepada seng angin halus, ditiupkan kepada kau di sana, kekasihku, surat itu tiap ada tanda tangannya akan tetapi hoa seng tahu betul itulah suratnya Putri Nepal yang ditulis tangannya sendiri, untuknya. Itu berarti, empat penjuru lautan bagaikan sebuah rumah, bahwa meski terhalang puncak tertinggi di dalam dunia, persahabatan kedua negara tidak dapat diputuskan, atau tegasnya, cinta mereka berdua tidak dapat dirintangi lagi. Habis membaca surat itu, hoa seng berdiri diam, ia terbengong. kemudian ia memeriksa itu setumpuk buku. Nyatalah itu ada kitab sastra kuno dari Nepal. Malam itu ia mencobanya membaca, maka taulah ia, isi kitab kebanyakan ada hubungannya sama Tiongkok. Di antaranya ada kitab karangannya pendekta Hui Chao tentang perjalanannya ke India. Hui Chao adalah seorang pendekta di Ahalatong yang pergi ke India sehabisnya Suant Sang. Di dalam kitab itu ada catatan perjalanannya ke Nepal dan kitabnya itu telah disalin ke dalam bahasa Nepal. Yang lainnya ada kitab agama Buddha yang ditulis oleh seorang pendekta berilmu bangsa Nepal sendiri. Hoa Seng bukannya penganut agama Buddha akan tetapi karena bunyinya kitab menarik hati sedang itu pun adalah putri Nepal yang menghendaki ia membacanya, maka ia membaca terus, bahkan ia memberi tanda kepada bagian-bagian yang ia kurang mengerti. Ia telah pikir, besok pagi ia akan minta keterangan dari Papo. Di hari kedua pagi, belum lagi pemuda ini turun dari pembaringannya, Papo sudah menghampirkan dianya. Bahkan tabib itu lantas menanya, bukankah hari ini kau bersedia akan mendaftarkan nama untuk turut meminang tuan putri habis kenapa tanya Hoa Seng. Kalau benar, kau tidak usahlah pergi lagi, kata tabib itu. Hoa Seng heran hingga ia terperanjat. Kenapakah ia menanya cepat? Oleh karena Raja baru saja mengumumkan, menyahut Papo. Telah diputuskan, urusan pemilihan menantu Raja telah ditangguhkan sementara waktu, nanti sesudah seratus hari kemudian, baru akan dilaksanakan pula. Sebabnya ini kabarnya ada dua. Ialah kesatu lain tahun berhubung dengan hari ulang Seng Buddha bakal diadakan suatu arak-arakan besar, untuk mana pendekta-pendekta suci dari banyak negeri bakal datang berkunjung kemari. Untuk ini ada diperlukan tempo beberapa bulan. Pula ada kemungkinan, berbareng dengan itu, ada datang lagi lain-lain calon menantu Raja, maka itu, mereka hendak diberikan ketika. Dan kedua, Raja baru sembuh dari sakitnya, ia ingin putrinya, yang merawat dan menemani, di samping itu, sebenarnya ada sebab yang ketiga, akan tetapi Papo tidak mau memberitahukan kepada tetamunya. Sebab yang ketiga itu ialah Raja Nepal ingin sekali menikahkan putrinya dengan Pangeran Jaksing, sekarang Pangeran itu lagi merawat diri di dalam istana, maka Raja mengharap di dalam tempo 100 hari itu, putrinya nanti dapat berbalik pikir dan rela menikah sama Pangeran itu. Mendengar keterangan itu, Hoa Seng tertawa. Tidak apa katanya. Tidak ada halangannya untuk aku menanti sampai 100 hari. Aku justru memikir untuk tinggal di sini lebih lama pula, supaya aku dapat mengetahui dengan baik segala kebiasaan atau adat istiadat bangsamu sekalian pesiar ke pelbagai tempat yang menarik hati, Papo senang melihat tetamunya lega hati itu. Maka semenjak itu, Hoa Seng tetap menumpang sama Tabib ini. Siang ia membaca kitab, malam ia membantu Papo menyalin kedua kitab nyali sihat sihani alah pensah okemu dan cicing pamikau yang pernah disebutkan Tabib itu. Kadang-kadang saja ia mengambil ketika akan keluar untuk berjalan-jalan. Papo Tabib terpelajar, maka itu, kedua sahabat ini sama-sama mendapat tambahan pengetahuan tak sedikit. Tanpa merasa, satu bulan telah berlalu. Pada suatu hari dalam Sabtu bulan itu, Mas Kanan berangkat pulang ke negerinya. Di harian keberangkatannya itu, Raja Nepal mengadakan perjamuan perpisahan, Hoa Seng telah diundang menghadiri pesta itu. Di situ pemuda ini tidak melihat Puteri dan Jat Sing. Ada dibilang menurut Tabib Istana, karena lukanya parah, Jat Sing perlu beristirahat terus, karena meski ia telah makan soat lian, kesehatannya belum pulih seantaranya. Semenjak pesta itu, belum pernah Raja mengundang atau memanggil Hoa Seng datang ke istana. Hoa Seng merasakan sikap tawar dari Raja itu, tetapi ia tidak memperdulikannya. Pada suatu hari habis melihat-lihat apa yang dinamakan Menara Bunga Teratai, setibanya di rumah, Hoa Seng melihat Rumen berduka dari Papo, yang sedang bebenah untuk suatu perjalanan. Lantas ia menanyakan apa sebabnya. Aku mesti pergi dan kita bakal berpisah kira-kira satu bulan, menyahut Tabib itu, yang memberitahukan bahwa ia telah dapat undangan memeriksa orang sakit di Batguon, bahwa si sakit itu ada pendeta kepala dari Bihara Matsinwe. Untuk negara Nepal, kecuali Bihara di ibu kota, Bihara di kota Batguon itulah yang terbesar, letaknya di atas gunung. Apakah pasti kau akan kembali dalam satu bulan? Tanya Hoa Seng tertawa. Perjalanan pergi dan pulang masing-masing memakan tempo 10 hari, menyahut Papo. Waktunya mengobati, aku taksir 10 hari kira-kira, maka itu, aku menduga satu bulan, Hoa Seng menghitung hari, ia dapat kenyataan, untuk sampai pada hari pemilihan menantu raja, atau Huma, masih ada tempo 50 hari, maka ia pikir, baik ia turut pergi bersama, untuk pesiar di sana di mana katanya ada pemandangan alam yang indah. Papo senang dengan permintaan itu, ia menerimanya dengan girang. Maka juga besoknya berangkatlah mereka berdua. Kui Hoa Seng bergembira, tanpa ia mendapat firasat sedikit jua bahwa kepergiannya hampir membuat nyata kembali ke Katmandu Sumber air dingin yang menggoda dari Katmandu ke Batgaun, perjalanan ada 500 li lebih, kalau tempo perjalanan ditetapkan 10 hari, setiap harinya cuma dibutuhkan jarak 5 sampai 60 li. Perjalanan ini dilakukan dengan gembira oleh Papo, tetapi dasar ia sudah berusia lanjut, ia tidak dapat jalan lebih kira 60 li seharinya, sudah begitu, keberangkatan dimulai pagi-pagi sekali hingga maghrib baru ditunda. Kelambatan ini ada baiknya untuk Hoa Seng, yang menjadi mendapat banyak ketika menikmati keindahan alam di sepanjang jalan. Di hari ketujuh, Hoa Seng menghadapi jalanan Buntu, di depannya tidak lagi jalan besar dari tanah datar seperti hari-hari yang sudah dilewatkan. Sekarang di depannya, menghadang sebuah lembah yang nampaknya dalam sekali. Untuk dapat melintasi lembah itu, di situ dipasang melintang sebuah jembatan rantai besi, yang kedua ujungnya ditancap atau diikat kepada kedua tepian lembah. Oleh karena sampokannya seng angin, jembatan itu biasa mengasih dengar suaranya yang nyaring, karena rantainya bentrok satu dengan lain. Di situ terlihat sebuah air tumpah yang besar, yang jatuh dari puncak, hingga muncratan airnya mirip mutiarabot terbangan atau kemala berpeletikan, di dalam lembahnya sendiri terdapat hawa bagaikan kabut. Indah pemandangan itu, tetapi memikirkan dalamnya jurang, hati akan bergidik sendirinya titik. Lo tiang, mari aku gendong kau, berkata Hoa seng kepada si tabib. Tidak usah, berkata papo. Di negara kita ini, jembatan rantai semacam ini ada yang terlebih panjang belasan atau 20 kali lipat, maka untuk kami, sudah biasa kami untuk melewatinya. Kau jangan khawatirkan aku, kau nyeberanglah lebih dulu, habis beristirahat sebentar, akan aku menyeberang sendiri, mendengar begitu, Hoa seng percaya, maka ia terus menghampirkan jembatan itu, dengan ilmunya ringan tubuh, leluasa ia berjalan di situ. Hanya, setibanya di tengah, mendadak ia merasakan rantai itu goncang keras. Ia menjadi kaget bahna heran, maka ia melepaskan pandangan matanya. Maka ia menampaklah, di seberang sana dari jembatan rantai itu, ada seorang pendeta yang bermuka hitam, yang tubuhnya tinggi dan besar, tengah memegang ujung rantai, yang diagoyangkan dengan sekuat tenaga. Eh, Bapak pendeta, kau lagi bikin apa ia menanya, rupanya mendengar pertanyaan akan tetapi ia tidak mengambil mumat, malah dengan keras sekali ia menggentak ke bawah, terus tangannya dilepaskan, dari itu rantai tersebut jadi mental, menambah goncangan. Hoa seng menjadi gusar. Terang orang sengaja berbuat demikian. Bapak pendeta serunya. Kita, tidak kenal satu pada lain, kenapa kau hendak membuat celaka padaku ia menyejak? Ia mencelat, ketika ia turun pula, ia mencari rantai, untuk menyejak dan berlompat pula. Ia telah menggunai tipu cecapung menolah suatu ilmu ringan tubuh yang mahir sekali. Dengan begitu, ia maju mendekati tapian sana. Sekonyong-konyong si pendeta muka hitam tertawa nyaring, tubuhnya mencelat maju dalam gerakan menubruk orang yang lagi mendatangi itu. Kembali Hoa seng menjadi kaget. Terpaksa dengan kaki kirinya ia menginjak kaki yang kanan, untuk mencelat seperti tadi ia menyejak rantai besi, sembari berbuat begitu, ia menggeraki kedua tangannya guna mendorong tubuh si pendeta. Ia pun berseru, turunlah kau di luar dugaan, tenaganya si pendeta itu besar luar biasa, tidak kalah dengan tenaga pemuda ini, ketika keduanya beradu, terdengar suaranya yang keras, tubuh aseng, bagaikan batu besar, meluncur turun ke bawah lembah, sedang kupingnya mendengar suara riuh dari air tumpah. Selaka ia mengeluh dalam hatinya, dalam berbahaya itu, ia mencoba akan lompat jumpalitan, kepala di bawah, kaki di atas, untuk mencari tempat di mana ia bisa menaruh kaki. Tapi kabut tebal, ia tidak bisa melihat nyata. Sudah begitu, kembali ia merasakan dorongan yang keras. Tidak ampun lagi, ia jatuh menimpa air tumpah sekali, maka terbawalah tubuhnya oleh air yang deras itu tanpa ia dapat berdaya. Karenanya, ia cuma bisa menahan napas. Ia baru berlompat dengan kakinya menyejak tatkala ia merasakan kakinya itu membentur sesuatu. Berbareng dengan itu ia bernafas dan membuka matanya yang tadi dimeramkan. Ketika ia telah melihatnya, ia menjadi heran dan kagum. Pemuda ini seperti merasakan dirinja berada di sebuah dunia lain. Di hadapan jatah ada lapangan rumput yang hijau segar, ada pohon bunga, ada pohon lain jatah. Memandang ke atas, ia melihat air tumpah bagaikan air yang tergantung di udara. Ia terjata telah berada di dalam guha. Karena kecebur ke air tumpah, tentu saja pakaian jakuyuk basah. Tapi yang sekarang ia perlukan ialah jalan keluar dari guha itu akan kembali kepada papo. Tiba-tiba ia mendengar tertawa lebar di sampingnya. Ia berpaling dengan lantas. Di sana ia melihat si pendeta muka hitam yang pun basah kuyuk seperti ia. Rupanya orang pun jatuh dan menimpa air seperti ia. Ia menjadi gusar sekali. Kau siapalah menegur. Kenapa kau membikin celaka padaku pendeta itu seperti tidak mengerti omongan dalam bahasa Nepal dari pemuda ini. Dia tertawa pula, tertawanya tak sedap didengar. Setelah mana, dia mencaci. Mendengar suara orang, Hoa Seng tahu pendeta itu berbahasa India. Ia biasa bergaul sama Jat Singh, ia mengerti beberapa kata-kata India, akan tetapi cacian pendeta ini ia tidak mengerti sama sekali. Melainkan samar-samar ia mendengar disebut-sebut Jat Singh, setelah berpikir sebentar, Hoa Seng mengeluarkan dua jari tangannya, dengan itu ia menunjuk dirinya sendiri. Kau menyebut Jat Singh, apakah artinya itu ia menanya. Ia sebenarnya mau memberitahukan bahwa dengan Jat Singh itu ia bersahabat. Pendeta itu mengasih dengar suara hektometer seraya ia menggeleng-geleng kepalanya. Ia mau membilangi bahwa ia tidak percaya. Hoa Seng lantas membungkuk, kedua tangannya digeraki. Ia hendak memberi gambaran ketika ia menolongi si pangeran. Ia pun berkata, Jat Singh itu akulah yang menolongi, kau tahu atau tidak pendeta itu tetap tidak mengerti, karena Hoa Seng menggunai bahasa Nepal, tetapi ia dapat mendengar disebutnya nama ia dapat membadai gerak-gerakannya si anak muda. Cuma sebentar ia berdiam, lantas ia mengasih lihat gerakan kedua tangan yang menolak, mulutnya pun mengoceh. Sekarang diantaranya, Hoa Seng mengerti perkataan-perkataan menipu orang dan aku larang kau pergi. Hoa Seng menjadi heran, hingga ia menduga-duga. Apakah mungkin Jat Singh mendapat kecelakaan terkanya? Kenapa dia menimpakan kesalahan kepadaku tetapi mereka tidak dapat berbicara, bahasa mereka menjadi rintangan. Hoa Seng masgul sekali. Tidak dapat ia memberi keterangan atau meminta penjelasan. Maka ia pikir, tidak ada lain jalan untukku daripada mencari jalan untuk keluar dari sini untuk pergi ke istana. Di sana baru aku akan memperoleh keterangan, karena ini ia bertindak menuju ke arah mulut guha di depannya. Di situ justru berdiri si pendekta muka hitam. Aku larang kau keluar dia berteriak. Dia pun menolak keras sekali, sampai si anak muda terhuyung mundur, hampir ia jatuh. Aku mesti keluar membentak Hoa Seng, yang menjadi gusar sekalilah lantas mengeluarkan tengkau kiam, pedang lemasnya itu. Ia mau menggunai senjata sebab ia kalah tenaga akibat tadi selagi jatuh ia kena terdorong keras. Minggir pendekta itu tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Ia tertawa dingin, ia menyeringai. Aku larang kau pergi kembali ada kata-katanya yang Hoa Seng mengerti. Habislah sabarnya si anak muda. Ia membalingkan pedangnya ke atas, hingga terlihat cahayanya berkelebat. Di dalam hatinya ia kata, aku mau lihat, si pendeta juga mengeluarkan senjatanya, sebuah senjata yang luar biasa. Itulah golok hitam yang tidak ada bagiannya yang tajam sedikit bengkung, gagangnya ditabur mutiara yang berkilau. Hoa Seng mau menerjang keluar, ia tidak menyerang, ia hanya menggerak pedangnya itu untuk memelah diri saja. Di luar sangkaannya, si pendeta muka hitam justru membacok padanya. Terang kedua senjata mereka beradu. Hoa Seng menjadi kaget sekali. Tangannya dirasakan sangat sakit, pedangnya itu hampir terlepas dari cekalannya. Ia tidak menyangka golok lawan demikian keras dan kuat. Juga si pendeta muka hitam bukannya tidak kaget. Sendirinya dia menjerit dan mundur dua tiga tindak. Itulah sebab dia mendapat kenyataan, goloknya itu telah kena tersempuakan pedang si anak muda. Sedang ia ketahui baik, goloknya terbuat daripada besi pilihan yang dilapis dengan beberapa logam lainnya dan beratnya pun 72 kati. Untuknya, golok itu ialah golok mustika. Menyaksikan itu, hati Hoa Seng lega, dia menggunai golok mustika tetapi pedangku masih menang, pikirnya. Karena ini ia lompat maju pula untuk menerobos keluar. Ia membelah diri dengan jurusnya bong ho to at low atau harimau galak merampas jalanan, pedangnya itu diluruskan guna membuka jalan. Pendeta itu pun nampaknya menjadi gusar. Ia lantas mencabut kebutannya yang ia pegang dengan tangan kanan, maka sekarang ia bersenjatakan dua rupa, sebab golok mustikanya dicekal dengan tangan kirinya. Dengan lantas ia mengetahui liahainya kebutan itu. Di tangan orang biasa atau orang yang kepandainya tidak berarti, kebutan itu tidak nanti menjadi satu seperti pit besi, mestinya bulunya terbuka buyar. Tapi ia percaya betul pedangnya, ia tidak takut. Ia lantas membabat ke atas dengan niat memapas ujung kebutan itu. Hebat si pendeta muka hitam itu. Tepat di saat kebutan dan pedang hendak beradu, bulu kebutan itu mendadak buyar, setiap lembarnya menjadi kaku bagaikan duri seperti juga jarum yang panjang, dan semuanya menusuk ke arah seluruh tubuh si anak muda. Hoa Seng terkejut bukan kepalang. Inilah benar-benar ia tidak duga. Ia hanya menyangka ujung kebutan dapat digunai sebagai totokan jalan darah atau menikam sebagai pisau, sejukur ia liahai dan gesit. Dengan lemas ia mainkan pernapasannya, guna menutup semua jalan darahnya, sembari berbuat begitu, ia berkelit dengan jurusnya Hang Shao Hoa atau angin meniup bunga rontok, selagi meloloskan diri dari kebutan itu, pedangnya menangkis bacokan golok, tetapi karena berbareng ia meluncurkan terus pedangnya itu, ia pun kena membabat kutung ujung bulu kebutan. Si pendeta menjadi terlebih-lebih gusar, ia lompat untuk menyusuli. Hoa seng bebas dari bacokan dan kebutan, tetapi ia bukannya bebas seluruhnya. Beberapa ujung bulu kebutan sempat juga mampir di tubuhnya, meski ia sudah menutup jalan darahnya, saking tajamnya, bajunya ditembusi dan kulitnya kena tergores, dari itu luka-lukanya itu mengeluarkan darah. Ia menjadi kaget dan heran. Entah pendeta ini dari golongan apa pikirnya. Sudah dialihai tenaga dalamnya, juga aneh senjatanya ini. Dia dapat dibandingkan dengan Timotato, pendeta India itu merangsak dalam kemarahan, selain memutar kebutan dan goloknya, dia pun berseru-seru, dengan hebat dia menyerang. Oleh karena masih gelap mengenai lawannya itu, Hoa Seng mengambil sikap memelah diri. Kelihatan ketangguhan mereka berimbang. Si pendeta tidak bisa maju, si anak muda sukar meloloskan diri. Aneh adalah perkelahian mereka ini, di saat keduanya telah lelah sendirinya, sedang cuaca pun bertukar, siang menjadi maghrib, mereka berhenti sendirinya, untuk beristirahat. Si pendeta duduk bercokol di mulut guha, yang pun menjadi mulut lembah, untuk orang masuk dan keluar dari lembah itu. Dia mengatakannya, aku larang kau keluar itulah cuma kata-kata India yang Hoa Seng mengerti. Pemuda itu tidak mengambil usil. Ia pun tidak mau beristirahat di dekat orang. Ia berjalan ke sebelah dalam lembah itu. Ia berjalan perlahan-lahan, hatinya terbuka. Di situ ia mendapat lihat banyak macam bunga dan rumput, yang tak ada di lain tempat. Di waktu maghrib, Hawap pun teduh. Jalan belum jauh, ia menghadapi sebuah sumber air, yang airnya hijau jernih. Tempat ini bagus, ia berpikir. Kalau tidak terjadi peristiwa kebetulan ini, mana bisa aku sampai di sini lantas ia berhenti, untuk mengeluarkan bekalan rangsum keringnya, yang ia dahar dengan dibantu air sumber itu yang jernih dan dingin, yang memberi sari cocok dengan selera. Habis minum, ia merasa tubuhnya segar sekali. Habis itu ia mencari tempat untuk duduk bersama di, guna melewatkan seng malam. Ia tidak berani berlaku Alkpa, khawatir nanti si pendeta muka hitam datang mengganggu. Terus sampai besoknya fajar, pendeta itu tidak datang menyerang atau menggerecok, malah ketika Hoa Seng pergi ke mulut Guha, dia masih duduk bersama di. Dia baru lompat bangun ketika dia mendengar tindakan kaki. Lantas dia berseru, aku larang kau keluar Hoa Seng heran bukan main. Kenapa dia melarang aku pikirnya? Kalau dia mencurige aku yang mencelaka Jat Sing, mestinya dia mengadu jiwa denganku. Apakah dia sengaja hendak menahan aku di dalam Guha ini untuk apakah-apakah sebabnya ia sangat tidak mengerti? Melihat orang tidak menyerang kepadanya, Hoa Seng kembali ke tepi sumber air. Ia dahar sisa langsung keringnya, ia minum air yang jernih dan adem itu. Kemudian ia ingat papo. Entah bagaimana bingungnya tabib itu. Pendeta ini melarang aku keluar dari sini, justeru aku mesti keluar pikirnya. Sesudah bertempur sekian lama, Hoa Seng merasa ia telah mengenal baik tenaga lawannya itu. Baiklah aku melawan dia dengan ilmu pedang tatmohiam, pikirnya kemudian. yang berarti ilmu pedang menakluki hantu adalah salah satu tipu silat dari ilmu pedang. Tatmohiam Hoat yang terdiri dari 72 jurus. Setelah memikir tetap, Hoa Seng menghampirkan pendeta itu. Ia memaksa mau lewat, ia dihalangi, maka itu, mereka jadi bertempur pula. Kali ini, selama setengah jam yang pertama, ia benar menang di atas angin, ia terus mendesak, hingga lawannya pun terus mundur, hanya setibanya di mulut guha, si pendeta lantas dapat bertahan, dia tak dapat dirangsak terlebih jauh. Lagi sekian lama, mereka masih seimbang saja. Hoa Seng heran bukan main. Kemarin ia bertempur seri, sekarang ia lebih unggul, toh kesudahannya seri pula. Ia jadi mau menyangka, apakah ia menampak kemunduran ataukah si pendeta yang dalam satu malam memperoleh kemajuan di akhirnya, mereka berhenti pula sendirinya. Hoa Seng bingung. Bekalan rangsumnya sudah habis. Terpaksa ia nyebur ke sumber rair, ia tangkap beberapa ekor ikan, yang terus ia bakar dan dahar. Sumber rair itu banyak ikannya, yang kecil-kecil, sarinya ikan pun lezat. Biar aku berdiam di sini setengah sampai satu tahun, tidak nanti aku kelaparan, pikir Hoa Seng sambil dahar. Tapi tentu sekali ia tidak sudi dikeram lama-lama di situ. Maka ia mengasah otaknya. Malam kedua itu Hoa Seng dapat tidur nyenyak. Karena si pendeta tidak niat mencelakai ia, ia tidak khawatir, ia tidak waspada seperti malam pertama. Maka itu besoknya, di hari ketiga, ia mendusin dengan merasa segar sekali. Kemarin aku unggul tetapi aku tetap dapat dirintangi dia, mungkin itu disebabkan aku kurang tidur, pikirnya. Sekarang baik aku mencoba pula, anak muda pergi kepada si pendeta. Ia lantas menantang. Maka lagi sekali mereka bertanding. Seperti kemarinnya, mulanya si pendeta kena didesak mundur, hanya sepeah mundur sampai di mulut Guha, dia kembali dapat bertahan, dia tidak bisa terdesak terlebih jauh. Terlebih